Suara mendesing gelombang Di bawah pukulan Sufang, kekuatan Kaisar Dewa Asal terlempar kembali ke Sungai Surgawi Dunia Dewa Asal. Silakan pindah. Lihatlah Sufang lagi. Tanduk darah di tubuhnya hampir satu meter panjangnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, serta tanda terate hitam yang hanya dimiliki oleh tubuh sejati terate hitam. Bersama dengan tanda iblis, seolah-olah transformasi darah mimpi buruk telah membentuk semacam kekuatan tiada taraf dengan tubuh sejati terate hitam. Ini adalah tubuh yang aneh dan baru. Saat itu, ketika transformasi darah mimpi buruk meledak, Sufang adalah iblis yang telah jatuh ke dalam ras iblis. Pada saat ini, meskipun dia memiliki kisetan, tanda setan di tubuhnya sebagian besar adalah tanda darah dan tanda terate darah. Kulitnya ditutupi lapisan tebal. Untunglah. Ini juga membuktikan bahwa potensi seseorang memang tidak terbatas. Transformasi darah mimpi buruk sudah setengah langkah menuju dao iblis. Ketika seorang kultifator menghadapi hal seperti itu, apalagi mengendalikan transformasi darah mimpi buruk, bahkan menekannya dan mempertahankan pikiran jernih pun sulit. Begitu transformasi darah mimpi buruk meletus, di sana adalah kemungkinan mereka akan sepenuhnya jatuh ke dalam dao iblis. Sebelumnya, aku juga takut melangkah ke jalan iblis dan menjadi iblis. Aku takut akan cahaya dan hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang, selama pikiranku jernih dan tidak ada pikiran yang mengganggu, maka aku bisa mengaktifkan mimpi buruk. Transformasi darah dengan segenap kekuatanku. Yang paling penting adalah transformasi darah mimpi buruk dan tubuh sejati terate hitam telah menyatu secara cerdik. Meskipun saat ini saya dalam kondisi transformasi darah mimpi buruk, ini jelas bukan transformasi darah mimpi buruk, tetapi kekuatan baru yang distimulasi oleh transformasi darah mimpi buruk dan tubuh fisiku. Dalam hal kekuatan, kecepatan, dan kekuatan ilahi, pukulan itu membuat kaisar senyuan terbang. Banyak kultifator menatap kosong pada pemandangan ini. Lebih penting lagi, bahkan Su Fang sendiri merasa sulit mempercayainya. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa setelah menggunakan transformasi darah mimpi buruk, dia benar-benar dapat melampaui kaisar senyuan. Bagaimanapun, transformasi darah mimpi buruk adalah kondisi transformasi iblis yang berbahaya. Dulu ketika dia membunuh putra mahkota ketiga, dia menggunakan transformasi darah mimpi buruk untuk mengeluarkan kekuatan luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mencoba mencari tahu apakah para penggarap dao yang benar dapat memahami transformasi darah mimpi buruk atau tidak. Ini adalah sebuah risiko. Itu juga satu-satunya pilihannya. Itu membuktikan bahwa pilihannya benar. Pada saat ini, potensinya terstimulasi. Terlebih lagi, dia sekarang berada dalam kondisi transformasi darah mimpi buruk. Itu bukan lagi transformasi darah mimpi buruk, tapi kekuatan baru. Kaisar senyuan, serahkan hidupmu. Menatap langit berbintang, auranya mengguncang alam semesta. Sebelum dia bisa mengetahui kekuatan apa yang dia miliki, pikirannya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Dia membara dengan keinginan untuk membunuh kaisar dewa asal dan memimpin pembangkit tenaga listrik untuk mengukir hari esok yang baru. Guntur meraung seperti harimau, dan dalam bentuk transformasi darah yang mengerikan, dia tampak seperti iblis dari kegelapan, terbakar oleh kegelapan dan kejahatan saat dia menembak ke arah kaisar senyuan. Di atas dan di bawah, di dalam dan di luar dunia dewa purba, semua orang terguncang oleh seruan perang Su Fang yang mengguncang langit berbintang. Lindungi kaisar. Dia berpikir ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh kaisar senyuan. Tapi dia salah. Dunia tidak pernah adil. Ini bukanlah sebuah kompetisi. Sejumlah besar master dunia dewa asal panik dan bergegas ke sungai bintang Domen Tuan yang hancur untuk menghentikan Su Fang. Ledakan. Ledakan. Pada awalnya, ada sepuluh atau lebih pertapa keluarga kerajaan yang tak tertandingi dengan tiga kalamiti daos. Mereka semua melepaskan kitab suci asal ilahi kaisar ilahi, dan aura mereka sangat menakutkan. Mereka semua memiliki kekuatan penyihir Hei Yun. Terus. Begitu mereka menyerang, mereka langsung dihancurkan oleh sepasang tanduk berdarah Su Fang. Tanduk berdarah itu langsung mencabik-cabik para pertapa keluarga kerajaan. Para pertapa lainnya juga bergegas mendekat, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Su Fang, yang telah mencapai ketinggian lebih tinggi dan tubuhnya sekuat artefak dao. Kaisar ini tidak akan jatuh seperti ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik terbangun. Tidak, dia hanya bergerak sementara mengikuti angin di langit berbintang. Lebih dari selusin ahli datang ke depan kaisar senyuan yang berlumuran darah, yang masih memiliki artefak dao. Mereka melihat Su Fang sudah berada satu mil jauhnya. Kaisar senyuan tiba-tiba membakar aura tuannya. Ia masih mendominasi, dan kekuatan dunia yang dilepaskannya masih sekuat sebelumnya. Namun tubuhnya terluka parah oleh Su Fang, terutama seluruh lengan kanannya. Hampir mustahil untuk menaikkannya. Tulang-tulangnya seharusnya hancur. Tiba-tiba, dia berbalik dan meraih tombaknya, ingin bergegas dan melawan Su Fang lagi. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Pertama, dia melihat ke arah Su Fang, yang hanya berjarak seratus meter, dan kemudian dia melirik ke dunia dewa asal. Lima jari Su Fang mencakar sepuluh cakar berdarah yang menakutkan. Aku menginginkan hidupmu. Bersenandung. Tetapi sebelum dia bisa mencapai kaisar senyuan, sungai bintang tengah tiba-tiba berubah, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan melambaikan tangannya ke arah Su Fang. Mata, dewa, Su Fang begitu cerah sehingga dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ledakan. Sepuluh cakar berdarah itu hancur, dan cahaya abadi juga membuat Su Fang terbang. Seorang manusia berani membunuh keturunan kaisar ini. Selesailah. Sosok itu memancarkan cahaya abadi yang mempesona. Sambil gemetar, dia dengan cepat mengembunkan telapak tangan dan membantingnya ke arah Su Fang, yang kehilangan keseimbangan. Tindakan ini pasti akan mengancam nyawa Su Fang. Lima racun membunuh Arai. Tinju suci lengan ilahi. Dalam waktu kurang dari 10 meter, telapak tangan abadi hendak menelan Su Fang. Pada saat kritis ini, dua sosok muncul dari kiri dan kanan Su Fang secara bersamaan. Seorang pria berjubah hitam melepaskan vital ki beracun dalam jumlah tak terbatas, dikombinasikan dengan cahaya abadi artefak dao. Seorang ahli dengan aura iblis mengaktifkan artefak dao dengan kedua tangan dan meninju dengan kekuatan suci yang tak terbatas. Tepuk, tepuk. Lebih cepat dari yang abadi, kedua ahli itu tiba di depan telapak tangan raksasa abadi pada saat yang bersamaan. Di balik telapak tangan raksasa cahaya surgawi, sosok ilusi itu tertawa dengan mengesankan, Guru lima sektir racun, saya benar-benar bertemu dengan Anda. Anda adalah senior saya, raksasa tak tertandingi yang menertawakan dunia dengan bangga lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Ledakan, ledakan. Saat suara itu datang, dua ahli yang bergegas keluar tepat waktu juga terjatuh oleh telapak tangan abadi. Untungnya, mereka tidak terbang jauh dan melayang di udara. Itu adalah penguasa lima racun dan Yang Mulia Monster Tongtian. Belakangan, mereka mengangkat Sufang, yang masih di udara, dari belakang. Sufang putus asa, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk berdiri tegak. Sufang memandang penguasa lima racun dan Yang Mulia Monster Tongtian dengan penuh perhatian. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Yang Mulia Monster Tongtian menggelengkan kepalanya. Penguasa lima racun memandang makhluk abadi yang akan datang. Dia bahkan lebih kuat dari Sin Daotian. Orang ini adalah Jing Suifeng, seseorang yang naik lima puluh ribu tahun yang lalu. Tuan Lima Racun. Seorang pria parubaya dalam cahaya abadi menekan ke bawah. Ini adalah orang suci berjubah putih dengan sulaman emas. Cahaya abadi secara alami dilepaskan dari mata dan kepalanya, seolah-olah dia membawa pemandangan yang indah. Itu adalah makhluk abadi lainnya dari dunia dewa primordial, makhluk abadi tiada taraf yang muncul lima puluh ribu tahun yang lalu, Jing Suifeng. Jing Suifeng hanya memandang penguasa lima racun. Sebelum aku turun, aku mengira kamu mungkin telah dibunuh oleh keturunan keluarga kerajaan atau Deichi. Aku mungkin tidak bisa menyampaikan kata-kataku kepadamu. Untungnya, kamu masih hidup, jadi aku bisa meneruskannya kepadamu. Master Sekte dan Yang Mulia Monster Tongtian melindungi Suifeng. Mengapa Sekte saya jatuh lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, tetapi Anda lahir puluhan ribu tahun kemudian? Anda adalah junior saya. Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Tentu saja, tidak ada yang ingin ku katakan kepadamu. Tetapi apakah kamu lupa saat kamu naik dan melampaui kesengsaraan? Sebelum kamu mati, kamu menemukan kekuatan dan kemauan itu. Maksudmu itu dia. Itu saja. Sepertinya kamu tidak akan bisa melupakan leluhur keluargaku selama sisa hidupmu. Saat dia berada di alam bawah, dia menyuruhku untuk memberitahumu jika aku bertemu denganmu. Lebih dari seratus ribu tahun lalu, dia mampu membunuhmu dengan satu helai energi, mencegahmu melampaui kesengsaraan dan naik. Sekarang, dia juga bisa menginjak-injakmu. Jingyuan. Mendengar kata-kata Jing Suifeng, penguasa lima racun mengepalkan tinjunya. Sendi-sendinya tampak menggeliat. Penguasa lima racun mencibir dengan marah. Kamu sebaiknya segera mengeluarkan surat wasiat kepada Jingyuan. Kalau tidak, kamu juga akan mati di sini. Adapun Jingyuan, katakan padanya bahwa setelah aku, penguasa lima racun, naik, aku pasti akan pergi ke dunia besar dan ambil kepalanya. Setelah bertahun-tahun, kamu memang sombong seperti rumor yang beredar. Tapi sekarang, kamu akan mati di tanganku. Aura Jing Suifeng tiba-tiba meledak. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, menyebabkan lubang hitam muncul di langit berbintang. Saya akan melindungi guru. Yang mulia monster Tongtian melindungi Sufang. Saat penguasa lima racun hendak menyerang, Sufang menangkapnya. Jing Suifeng terbang dengan arogan. Kalian bertiga bisa masuk neraka. Jangan berani-berani menyakiti adikku. Cahaya spiritual, seperti cahaya bintang di kegelapan, tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Kekuatan kacau dilepaskan di sekitar langit berbintang. Mendesis. Aura abadi Jing Suifeng mengalir bersamanya. Saat bersentuhan dengan aura gelap ini, jelas terkorosi oleh aura gelap. Meskipun korosinya tidak terlalu mengejutkan, namun tetap saja sulit dipercaya. Kekuatannya berasal dari dunia besar, tapi bagaimana dengan lawannya? Bagaimana kekuatan seorang penggarap dunia fana bisa membuat kekuatan dunia besar bergetar? Bai Ling mengendalikan kekuatan misterius dari Raja Surgawi kekacauan yang misterius untuk menahan aura abadi. Aku peri kekacauan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyakiti adik laki-lakiku? Peri kekacauan. Abadi. Aku belum pernah mendengar namamu. Jing Suifeng sangat terkejut, dan dia sedikit ragu. Suu Fang dah senang. Saudari Bai, kamu datang pada waktu yang tepat. Hanya kamu yang bisa menghentikan Jing Suifeng. Tiba-tiba, suara kosong terdengar dari belakang Jing Suifeng. Saudara Feng, dunia kecil secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa. Setan kecil ini mungkin memperoleh warisan dari kaisar abadi yang tiada taranya, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bunuh dia, dan kekuatan misterius ini akan menjadi harta kita. Jing Suifeng memiringkan tubuhnya dan mengangguk. Tuan abadi, Anda datang pada waktu yang tepat. Saatnya mengakhiri lelucon ini. Tangkap Suu Fang dan iblis kecil ini, lalu kembali ke dunia besar A.O. abadi. Abadi lainnya. Selain Bai Ling, Su Fang, yang mulia iblis Tong Tian, dan penguasa lima racun sedikit terkejut. Awan-awan abadi bergulung dari sisi Jing Suifeng. Itu adalah makhluk abadi berusia 30 tahun dengan jubah hijau. Jubah hitam dan hijaunya berkibar di udara, membuat orang merasa bahwa orang ini tidak berdasar. Belum lagi guru abadi, aku juga bisa membunuhmu. Dengan kemunculan master abadi Leng Xin, situasinya berubah lagi. Jing Suifeng sangat bangga. Peribango Bai Ling meletakkan tangannya di pinggul. Dua dewa, apa menurutmu aku takut padamu? Aku adalah murid sebenarnya dari Raja Surgawi Kekacauan. Master abadi Leng Xin memahami, Raja Surgawi Kekacauan. Tuan abadi, sepertinya saya memiliki kesan tentang Raja Surgawi dari Kekacauan, tetapi saya tidak bisa mengatakannya dengan tepat. Saya kira saya pernah mendengar tentang dia ketika saya berkultivasi di alam bawah. Raja Kekacauan Surgawi apa? Semuanya akan berubah menjadi debu di depanku. Ya-ya. Mata Jing Suifeng tidak hanya bangga, tapi juga memutar dengan ganas. Penguasa lima racun, Suifeng, dan kamu, Bangao kecil, harus tinggal di sini hari ini. Mereka yang harus mati harus mati, dan mereka yang harus ditindas harus ditindas. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Bai Ling berkata tanpa rasa takut. Semuanya, ini waktunya menghadapi dewa dengan segenap kekuatanmu. Bunuh dewa, dan perang ini akan berakhir. Suifeng tiba-tiba mengirimkan pemikiran ke belakang. Menguasai. Suara mendesing. Big Goblin bergegas terlebih dahulu, diikuti oleh Li Haoji, Suzen Hua, dan pakar lainnya. 852. Para ahli yang datang semuanya adalah eksistensi dengan artefak Dao. Kecuali Raja Bulu Hijau. Manusia raksasa dengan artefak Dao berada di satu sisi, penguasa lima racun, Li Zixing, Suzen Hua, Qin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Li Haoji, dan Penatua Heizun. Goblin besar dengan artefak Dao adalah yang mulia monster pencapai langit, Zhu Huang, Naga Bumi Sembilan Segmen, Goblin Wuling, Raja Monster Berkepala Sembilan, dan kekuatan Brute Raja Monster di sisi kanan Sufang. Bersama dengan Sufang dan Bai Ling, ada total 13 raksasa tak tertandingi dengan artefak Dao. Mereka seperti ular panjang dalam barisan, dan aura mereka menantang surga. Eh, Jing Suifeng memandang mereka satu persatu dan memandang guru abadi Leng Xin dengan heran. Inilah sebabnya Kaisar Utara dan Xin Daotian mati di tanganmu. Dengan begitu banyak orang yang memiliki artefak Dao, dewa manapun yang datang ke sini tidak dapat menangani begitu banyak artefak Dao. Sekelompok ayam dan anjing, hanyalah semut di dunia fana. Tuan abadi Leng Xin mengabaikan semua orang dan hanya menatap Sufang. Nak, kamu harusnya tahu kenapa aku datang ke sini kan? Itu karena kamu. Itu karena ingatanku tidak bagus. Sufang, yang berada di bawah perlindungan para ahli, tidak lagi berada dalam kondisi transformasi darah mimpi buruk dan diam-diam melahap semua jenis sumber daya. Menghadapi nada agresif guru abadi Leng Xin, dia hanya menjawab dengan santai. Kamu masih berpura-pura bodoh. Apa kamu tidak tahu jam berapa? Giliran Jing Sui Feng yang mengaum. Serahkan warisan Kaisar Manusia, dan kami akan mengampuni nyawamu. Warisan Kaisar Manusia, maaf, itu sudah menyatu denganku. Sayangnya aku tidak bisa memberikannya padamu. Sejak kamu datang ke dunia dewa purba, aku diam-diam memperhatikan setiap gerakanmu. Kamu telah menggunakan kemampuan suci ethereal True Enlightenment yang tiada taranya. Di dunia ini, seorang kultifator yang belum mencapai alam abadi terbang dapat dengan bebas mengendalikan alam semesta. Itu hanya bisa menjadi pencerahan sejati yang sangat halus. Berat, kamu pikir kamu bisa membodohi kami dengan berpura-pura tidak tahu. Bahkan jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami, kami akan tetap menekanmu dan mendapatkan intisari ethereal melalui pencarian jiwa. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Mustahil bagi seekor semut sepertimu untuk memiliki intisari ethereal. Ini adalah harta karun yang harus didapatkan oleh kekuatan di belakangku. Bahkan jika aku, Master Abadi Lengsin, tidak dapat memperolehnya. Darimu, masih ada imortal lain yang akan datang mencarimu. Kamu tidak mungkin bersembunyi di dunia kecilkan. Kamu harus pergi ke dunia besar. Itu benar. Selama kamu memiliki wawasan sejati ethereal, kamu akan selamanya menjadi tikus yang menyeberang jalan. Kami datang dari alam bawah di bawah perintah. Kami memiliki kekuatan tertinggi di belakang kami. Itu adalah eksistensi yang kalian semua tidak akan pernah bisa membayangkan. Orang pintar melakukan hal-hal cerdas. Serahkan wawasan sejati ethereal dan kamu masih bisa memahaminya. Kami juga tidak akan secara paksa mengekstraknya dari yuan spirit kamu. Bahkan, jika kamu bersedia menyerahkannya, kami akan memberikannya. Itu untukmu jika kamu menginginkan artefak Dao, teknik budidaya tingkat abadi, atau harta karun lainnya. Jing Sui Feng dan Master Abadi Lengsin mengadakan pertunjukan dua orang di depan lebih dari sepuluh ahli. Jika hati Dao seseorang tidak cukup kuat, mereka akan benar-benar tersihir atau terpengaruh. Bahkan penguasa lima racun, Li Zixing, Su Zhenhua, Li Haoji, dan goblin besar sedang menilai Su Feng. Menghadapi tatapan mereka yang berbeda, Su Feng dengan tegas menolak. Ethereal True Insight awalnya berasal dari dunia besar. Anda dapat memahaminya sendiri. Kaisar manusia senior tidak memahami rahasianya, dan kemampuan yang saya gunakan untuk mengendalikan sungai bintang juga tidak berasal dari Ethereal True Insight. Itu sebabnya saya tidak mengerti mengapa Anda datang ke alam bawah. Buang-buang energi. Niat membunuh dingin guru abadi Leng Xin kembali muncul. Jing Sui Feng menunjuk, Su Feng, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Haha. Su Feng tiba-tiba tertawa. Apakah menurutmu Su Fengku adalah warisan Kaisar manusia? Itu adalah karya seumur hidup Kaisar manusia. Sebagai warisannya, aku harus melindunginya. Aku harus melindunginya selamanya. Jika aku memberikannya padamu, bukankah aku harus melindunginya? Tidak punya hati. Jika kamu menginginkannya, itu akan tergantung pada kekuatanmu. Saya harap Anda masih bisa berbicara dengan berani setelah saya ditekan. Jing Sui Feng langsung melepaskan aura dewa dan Suan Guang. Kura-kura abadi, ini waktunya. Tuan dan goblin besar melintas dan mengepung Bailing satu per satu. Su Feng meraung ke arah langit. Aku di sini. Jangan khawatir. Aku bukan kura-kura yang tak mati, tapi Tuan Surgawi yang tak mati. Mengapa kamu tidak mengingat Tuan Surgawi yang tak mati? Seorang pemuda berjubah hitam perlahan mendarat. Itu adalah penyu abadi yang bersembunyi di kedalaman Sungai Bintang bersama Bailing. Goblin besar lainnya, Tuan Abadi Leng Xin sangat terkejut. Ekspresi Jing Sui Feng sedikit berubah. Apakah penyu abadi adalah penyu bergaris raksasa Tanduk Surgawi yang telah hidup selama hampir satu juta tahun di dunia Melodi Abadi? Senang sekali kekaisaran senyuan mengingatku. Penyu abadi mendarat di depan semua orang. Luka Su Feng telah pulih sepenuhnya, namun dia masih terlihat agak lemah. Jing Sui Feng, Tuan Abadi Leng Xin, kalian berempat datang ke dunia bawah sebelumnya, tapi aku membunuhmu satu per satu. Apakah menurutmu kalian berdua bisa membunuhku sekarang? Jika kami tidak siap, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi selusin pembudidaya dari dunia bawah yang telah menyatu dengan artefak dao mereka. Tapi menurut Anda apakah kami para dewa tidak memiliki metode lain untuk bertahan hidup di dunia besar? Dunia. Jing Sui Feng tiba-tiba membuka saluran aura dewa. Suara mendesing. Seekor elang raksasa muncul dari udara. Setan Abadi. Master Abadi Leng Xin juga menunjuk. Ben Chihu, Ben Leihu. Menguasai. Dua pria kuat dengan pola setan di tubuh mereka dan jubah harimau muncul. Mereka juga dimen immortals, tetapi dalam bentuk manusia. Boneka. Kedua dewa melepaskan pancaran aura dewa pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok lainnya muncul. Mereka adalah dewa yang mati rasa tanpa kesadaran apapun. Mereka adalah Tuan yang telah dibunuh oleh kedua dewa. Mereka telah disempurnakan menjadi boneka oleh para dewa. Ini, Su Fang memandangi tiga dewa iblis dan empat boneka dengan kaget. Tuan-tuan lain dan goblin besar juga terkejut. Jika dijumlahkan semuanya, musuh memiliki tujuh pembantu. Ditambah dua dewa, ada sembilan tuan dari dunia besar. Sepertinya kita akan menumpahkan darah kita di galaksi ini hari ini. Pemimpin Sekte 5 Racun menahan nafas. Dia dalam keadaan sok. Dia juga bisa merasakan emosi para ahli di sekitarnya. Namun, dia tidak mundur dan berteriak. Semuanya, jika kalian ingin menjadi abadi, dan jika kalian ingin pergi ke dunia besar dan menjadi abadi yang kuat, ini adalah rintangan terakhir yang harus kita lewati. Terlebih lagi, kita semua adalah luar biasa dan punya metode sendiri. Pada akhirnya, kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Su Zen Hua membungku. Kita telah hidup lebih dari 10 ribu tahun. Karena kita mengikuti guru, kita harus mengatasi rintangan ini dan mengikuti guru sampai mati. Su Fang bisa merasakan keinginan tuan dengan sangat kuat. Dia menunjuk ke arah musuh. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku harus merepotkan saudari Bai dan yang mulia surgawi untuk menghadapi kedua dewa itu. Semuanya, bekerja sama untuk menghadapi tiga dewa iblis dan empat boneka. Master Abadi Lengsin juga mengeluarkan aura dewa yang mengejutkan. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin, dan gelombang udara dingin mulai membeku. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Membunuh. Suara dewa meledak. Tiga dewa iblis dan empat boneka melompat, menyebabkan ruang terdistorsi. Ayo pergi. Bai Ling dan Kura-Kura Abadi juga menyerang para tuan di waktu yang hampir bersamaan. Tujuan mereka adalah menghentikan guru Abadi Lengsin dan Jing Suifeng. Dunia Dewa Purba. Pada saat berikutnya, di langit berbintang, tuan melepaskan kekuatan artefak dao dan bertarung dengan boneka musuh dan Big Goblin. Goblin besar melawan dewa iblis, dan tuan besar melawan boneka. Sufang terguncang oleh gelombang kejut ledakan tersebut. Pada saat ini, bahkan seutas kekuatan pun dapat membunuh setiap penggarap alam Ascension. Ledakan. Terutama di bagian depan, Bai Ling dan Jing Suifeng sedang bertarung, sementara Master Abadi Lengsin dan Kura-Kura Abadi sedang bertarung, menyebabkan Bima Sakti penuh dengan gelombang kejut yang dapat membunuh penguasa alam surgawi terbang. Sufang mengaktifkan kekuatan dunia. Hanya dalam setengah jam, dia menelan sebagian besar sumber daya, sehingga dia bisa pulih kurang lebih. Alasan sebenarnya mengapa ia pulih begitu cepat sebenarnya adalah tubuh sejati teratai hitam dan tubuh fisik sempurna. Tanpa ini, dia tidak akan memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa dalam waktu singkat. Membelanjakan. Beberapa tuan terjerat dengan dewa. Sufang tidak ragu-ragu. Dia percaya pada mereka. Dengan kecepatan Door of Wonder, dia melewati sentral shockwave Milky Way. Di depannya adalah formasi persegi Kaisar Senyuan, dilindungi oleh puluhan ribu ahli klan kekaisaran. Dia berteriak di langit, mengabaikan puluhan ribu orang yang menghalanginya. Dia berteriak dengan nada menghina, Kaisar Senyuan, Anda dan saya sama-sama terluka. Bukankah kita harus terus bertarung? Anda adalah seorang kaisar. Apakah Anda tidak punya ambisi? Tiba-tiba, Kaisar Senyuan melambaikan tangannya. Di bawah perlindungan puluhan ribu orang, dia dan sekelompok ahli tak tertandingi terbang menuju penghalang dunia dewa primordial. Dia bahkan mencibir, Huff, bagaimana aku bisa dihasut olehmu? Aku sudah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Aku bisa saja naik sejak lama, tapi aku selalu tinggal di sini. Tahukah kamu kenapa? Kamu benar-benar lolos. Sufang mengejarnya. Bukannya aku tidak ingin menjadi seorang imortal yang tiada taranya. Hanya saja sejak hari aku menjadi Kaisar dan Realm Lord, jalur kultifasiku bukan lagi tentang masalah pribadi. Kekuatan, itu tentang melindungi dunia dewa purba. Oleh karena itu, mengapa aku harus bertarung denganmu sampai akhir? Kamu hanya anak bodoh. Kamu tidak akan pernah mengerti apa tanggung jawab sebenarnya. Saat ini, Kaisar Senyuan telah terbang ke penghalang dunia. Terlebih lagi, sebuah altar ajaib berdiri di sana, altar ajaib yang panjangnya 100 mil. Kaisar Senyuan sepertinya sedang membentuk segel tangan. Sehingga sana menakjubkan muncul dari altar, dan aura altar menyatu sempurna dengan penghalang dunia. Tampaknya itu adalah semacam keberadaan ofensif yang sangat besar. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Dia melewati puluhan ribu ahli keluarga Kekaisaran. Yang pertama melepaskan susunan besar, panah, atau harta sihir. Adapun Sufang. Dia mengaktifkan transformasi darah iblis mimpi buruk, dan tanduk berdarah tumbuh. Saat dia bergegas maju, dia melepaskan aura iblis yang menantang surga. Boom-boom-boom. Dia mengayunkan pedang cahaya bintang. Harta ajaib apapun yang ditemuinya akan dikirim terbang. Adapun kemampuan ilahi lainnya, susunan besar, dan panah, dia secara langsung menggunakan momentum transformasi darah iblis mimpi buruk untuk menghancurkannya. Puluhan ribu dewa terbang dari keluarga Kekaisaran tidak dapat menghentikan seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun. Saya tidak menyangka kebuntuan akan mencapai tingkat seperti itu. Penghalang dunia. Di atas tahta di altar, Kaisar Senyuan terus menambahkan segel. Sejumlah besar ahli keluarga Kekaisaran terdiam. Mereka sebenarnya takut pada pemuda yang tidak takut mati ini. Kaisar Senyuan dengan keras mengeluarkan sebuah pemikiran, menyebabkan semua ahli kembali sadar. Khususnya di bawah, puluhan ribu penggarap muncul di antara dunia dewa purba dan penghalang dunia. Mereka semua memiliki aura dunia yang mengejutkan. Inilah kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran Senyuan. Angin dan awan naik, dunia seperti tungku. Sebagai Kaisar dan guru dunia, sejumlah besar rantai penyegel keluar dari tubuh Kaisar Senyuan. Pertama-tama mereka menyatu dengan altar, kemudian menyatu dengan penghalang dunia. Auranya tidak bersuhu. Itu sedingin galaksi. Kekaisaran Senyuan saya telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Kami tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan dunia atau bangsa. Kaisar ini akan mengandalkan kekuatan dunia untuk mengakhiri perang ini dan melenyapkan musuh yang kuat. Kaisar Senyuan membuka tangannya. Pada saat ini, semua rantai terbakar dengan esensi dunia. Bersama dengan aura Kaisar, altar tersebut menjadi keberadaan emas. Kekuatan suatu bangsa, kekuatan dunia. Melihat ini, Su Fang tahu bahwa pertempuran berdarah akan terjadi. 853. Puluhan ribu ahli kerajaan tidak dapat menghentikan Su Fang. Harta sihir, kemampuan ilahi, atau serangan formasi apapun menghilang seperti batu di depan Su Fang. Kaisar Senyuan. Tiga mil lagi. Jarak ini hanya sepuluh kaki di mata manusia. Jika bukan karena sejumlah besar ahli yang memblokir, Su Fang bisa mencapai altar mantra dalam waktu kurang dari tiga nafas. Senjata bangsa, kembalilah. Di altar mantra. Dalam kekuatan dunia yang mempesona, segel tangan Kaisar Senyuan terus berubah, seperti bunga yang bermekaran di brokat. Suara mendesing. Hanya dalam satu tarikan nafas. Gelombang kejut di medan perang itu seperti sungai bintang. Pedang ki datang dari langit, membelah gelombang kejut dari pertarungan para ahli di langit dan terbang menuju dunia Dewa Primordial dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Tidak bagus. Senjata negara pedang abadi Astrolabe mirip dengan kekuatan Su Zen Hua ketika diaktifkan oleh satu orang, tetapi ketika diaktifkan oleh sebuah dunia, bahkan sepuluh Su Zen Hua akan sulit untuk menolaknya. Hanya satu mil jauhnya, ia akan mencapai altar mantra. Su Fang melihatnya sekilas dan melihat garis vertikal muncul di lengannya. Senjata bangsa Astrolabe Immortal Sword menyerang dengan ganas. Bagaimana dengan Raja Bulu Hijau? Apakah dia terluka parah? Pada saat ini, dengan suara siu lainnya, langit luas dan bulan tiba. Itu sebenarnya adalah senjata desa, Stellar Plate Immortal Sword, yang membantai sampai ke belakang, kira-kira beberapa lis sungai berbintang. Nafas berikutnya, ia akan mencapai langit tempat Su Fang berada. Dentang. Kali ini, dia harus berurusan dengan pedang abadi Astrolabe. Tapi dia mengangkat alisnya karena terkejut. Di belakangnya, cahaya pedang tiba-tiba mencegat senjata negara Astrolabe Immortal Sword di udara dan bentrok lagi. Raja ini belum mati. Bayangan iblis mengepakkan sayapnya, menciptakan pusaran gelombang bintang. Raja Bulu Hijau telah kembali. Senior, mata Su Fang basah saat ini. Tubuh Green Feather King dipenuhi luka pedang berdarah. Meskipun tidak ada luka fatal, Ki iblisnya jelas lebih lemah dari sebelumnya, dan beberapa sayapnya patah. Dia meraung, jangan khawatir dan lakukan apa yang kamu inginkan. Jangan mengecewakan semua orang. Semua orang terjebak dalam pusaran hidup dan mati. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada apakah kamu bisa mengalahkan dunia Dewa Purba? Terima kasih, Senior. Seperti yang kamu katakan, Raja ini juga harus melewati tahap akhir. Meskipun dia telah mengalami ujian hidup dan mati di gerbang Siansa, pertarungan adalah hal yang benar-benar dibutuhkan oleh Raja ini. Green Feather Monarch memuntahkan batu abadi dan menggunakannya pada Heaven Monarch Soul Sword. Mempertahankan kecepatan yang sama dengan pedang abadi artefak Dao, dia tidak lagi mengalihkan perhatiannya dan fokus untuk menghentikan pedang abadi artefak Astrolabe negara memasuki dunia Dewa Primordial. Gemuruh. Mengambil langkah awan api, dia menginjak awan api yang menyala-nyala, menepis segala macam serangan. Altar mantra berada tepat di depan mereka. Akhirnya sampai di sini. Dengan lambayan tangannya, Su Fang melepaskan pedang siang berbintang, memadatkan formasi pedang kejelasan utama tanpa batas dari seni Dao tanpa batas. Cahaya pedang yang luas menebas ke arah altar mantra. Jejak telapak tangan dunia juga melonjak dari altar mantra menuju formasi pedang. Domen dunia tertinggi. Saat Su Fang hendak memasuki altar, kidunia-dunia Dewa Primordial yang familiar menyembur keluar dari belakang, atas, depan, dan bawah. Terlebih lagi, itu adalah aura yang dibentuk oleh Rantai dan Rune. Dia melintas lagi dan hendak menebas altar mantra ketika tiba-tiba, Rantai dan Rune di depannya menjadi sangat nyata, langsung mengembun menjadi penghalang dunia. Benar, ini adalah penghalang dunia. Tidak mungkin, ini bukan dunia Dewa Purba. Dia berbalik dengan wajah penuh keterkejutan. Di belakangnya juga ada penghalang dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada penghalang di bawah kakinya dan di atas kepalanya. Dalam sekejap, Su Fang benar-benar jatuh ke dalam ruang terbelenggu yang dibentuk oleh penghalang dunia di galaksi ini. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga melihat pemandangan ini. Ini karena penghalang dunia emas yang sangat besar tiba-tiba muncul di sekitar dunia Dewa Purba. Itu seperti bola emas yang melayang di depan dunia Dewa Purba, hampir menyatu dengan penghalang dunia. Penguasa lima racun, Li Zixing, Su Zhenhua, Li Haoji, dan ahli lainnya tidak dapat merasakan aura Su Fang untuk sementara waktu dan menghilang sepenuhnya dari galaksi. Mereka terus bertarung dengan Dewa, masih tegas. Mereka percaya Su Fang tidak akan jatuh ke galaksi seperti ini. Ini bukanlah akhir hidupnya. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada realm lord di dunia fana yang menciptakan ruang mengejutkan yang mengambang di galaksi. Di dalam bola emas, melihat penghalang dunia yang kokoh, Su Fang hanya memiliki dua kata tertulis di wajahnya. Shok. Galaksi adalah tempat di mana kehidupan tidak dapat bertahan. Hal yang sama berlaku untuk Dewa. Dewa seperti Seven Stars dan Holy tidak bisa menggunakan kekuatan yang seharusnya dimiliki Dewa di galaksi. Saat mereka menggunakannya, ia terbelenggu oleh galaksi. Dapat dibayangkan bahwa bahkan Dewa pun tidak dapat melakukannya, jadi seberapa kuatkah yang dapat diciptakan oleh seorang kultifator dari dunia kecil di galaksi. Kejutan di mata Su Fang datang dari dunia Dewa Purba, dari Kaisar Senyuan, karena Kaisar Senyuan telah menciptakan keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh para pembudidaya fana. Seberapa kuatkah Kaisar Senyuan? Tidak. Di bawah persepsi kesempurnaan yang luar biasa, penghalang dunia ini tidak datang dari seluruh kekuatan Kaisar Senyuan. Auranya hanya sepersepuluh, dan sebagian besar berasal dari dunia Dewa Primordial dan kekuatan keyakinan. Jelas sekali, penghalang dunia ini berasal dari Kekaisaran Senyuan dan dunia Dewa Primordial. Untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu, itu sepenuhnya membuktikan bahwa dunia Dewa Purba, di bawah perpaduan generasi ahli keluarga Jing, melampaui perpaduan dunia kecil oleh penguasa alam manapun. Itu sebabnya bisa mencapai level seperti itu. Jika tidak, ketika Dewa datang dari alam Zuotian, Tuan Alam Zuotian dapat menggunakan kekuatan tersebut. Perbandingan terbaik adalah Grand Immortal Realm Lord. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia begitu mudah tunduk pada Sufang? Kaisar ini telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan saya pikir saya tidak akan menggunakan kekuatan seperti itu. Bahkan Kaisar yang mewarisi kekuatan Kaisar ini tidak menggunakannya. Suara mendengung datang dari atas penghalang. Itu adalah Kaisar Senyuan. Itu bukanlah tubuh aslinya, tapi keinginannya. Dia bergabung dengan penghalang di sekelilingnya dan mengendalikan dunia ini. Dia berkata dengan Anggun, jika kamu memaksakannya sampai batasnya, itu berarti kematianmu akan datang. Lelucon ini juga harus diakhiri sekarang. Kaisar Senyuan, Sufang hendak menggunakan kemampuan ilahi untuk menyerang penghalang. Siapa sangka sejumlah besar rantai tiba-tiba muncul di sekelilingnya? Dia tidak bereaksi. Kaisar Senyuan berteriak, ini wilayahku. Jika aku ingin menekanmu, aku hanya perlu berpikir. Sufang, kamu benar-benar jenius yang menakutkan. Sayangnya, kamu hanya satu orang. Kamu tidak dapat mengubah apapun. Itu sebabnya kamu gagal. Hua-hua-hua. Dia dikelilingi oleh rantai penyegel. Sufang buru-buru mengambil Fire Cloud Steps, namun siapa sangka bahwa pada saat ini, kekuatan belenggu penghalang akan menyebabkan Fire Cloud Steps tidak dapat digunakan, begitu pula Fire Cloud Wings. Gerakannya benar-benar terbelenggu. Sejumlah besar rantai terjalin membentuk kuali besar. Kuali Abadi Untaro. Sufang sangat mengenalnya. Dia telah jatuh ke dalam kuali abadi yang dibentuk oleh segel. Namun, semuanya belum berakhir. Di bawah segel, kuali abadi untar roh yang asli muncul. Kaisar senyuan bahkan lebih bangga lagi. Haha, kaisar ini akan menyedotmu hingga kering dan akhirnya menyegel roh primordialmu. Kudengar itu adalah kekuatan yang benar-benar dapat mengubah nasib klan jingku. Tunggu saja untuk dibelenggu oleh kuali abadi untar roh. Kaisar ini ingin untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Kamu-kamu. Tiba-tiba, kuali abadi untar roh yang muncul di bawah Sufang diaktifkan. Cahaya abadi meledak. Saya akan membunuhmu. Cahaya abadi dari pot abadi alam semesta kecil juga keluar dari tubuh Sufang. Efeknya langsung terbentuk. Pot abadi alam semesta kecil menyegel kuali di sekitarnya, mengocoknya hingga mulai bergetar. Beberapa segel mulai terkelupas dan pecah. Sepertinya ia akan berjuang. Artefak Daokauldron abadi untar roh yang asli melonjak. Api Ki langsung menyatu dengan kuali yang tersegel, sepenuhnya menyelimuti Sufang yang berada dalam kekuatan suci pot abadi alam semesta kecil. Ini juga berarti Sufang telah ditekan. Itu hanya masalah berapa lama dia bisa menundanya. Roh pot abadi alam semesta kecil muncul di bukaan ilahi Sufang. Tuan, saya masih bisa bertahan lama. Anda tidak perlu khawatir. Saya awalnya adalah ruang penyimpanan, jadi saya masih memiliki cukup Ki abadi. Namun, dengan belenggu kuali abadi, guru hanya bisa memikirkan acara untuk melarikan diri. Saya hanya bisa menemui jalan buntu dengan kuali abadi. Jika Anda ingin pergi dari sini, masalah terbesar adalah penghalang dunia. Penghalang dunia. Hatinya rileks, tapi pedang tajam masih tergantung di udara. Dengan pot abadi alam semesta kecil, dia tidak perlu khawatir akan ditekan. Namun, seperti yang dikatakan, jika dia tidak bisa pergi, dia pasti akan tertekan untuk waktu yang lama. Penghalang dunia. Sufang sekarang menenangkan dirinya. Kekuatan ilahi artefak Dao melindunginya. Bahkan Kaisar Senyuan tidak dapat menyakiti Sufang saat ini. Karena pot abadi alam semesta kecil yang tergantung di atas, dia tidak dapat melukai Sufang kecuali dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak Dao. Secara keseluruhan, Sufang telah jatuh ke dalam kondisi terbelenggu dan ditekan. Karena ini adalah penghalang dunia, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagiku. Aku mengolah kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi dan memperoleh kekuatan dunia. Aku hanya perlu menggunakan kekuatan suciku dan kemudian menemukan cara untuk mengendalikan dunia. Penghalang. Setelah memilah pikirannya, Sufang melihat ke penghalang dunia. Kekuatan yang paling penting adalah esensi dunia dan kikaisar dari kitab suci asal ilahi Kaisar. Faktanya, dia sudah menguasai keduanya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan sucinya yang besar dan mengendalikan penghalang dunia. Dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, atau menghancurkan penghalang dunia. Dia percaya bahwa bahkan kekaisaran senyuan tidak dapat mengaktifkan arai besar sungai bintang semacam ini berkali-kali. Solusi benar yang sangat esensial. Kekuatan dunia. Kekuatan yang murni. Dia menggunakan penghalang dunia. Dengan kekuatan dunia Dewa Primordial sebagai fondasinya, dia melepaskan kikaisar dari kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi, dan kemudian menggunakan solusi sejati etiril. Saat dia hendak menerobos segel luar kuali, kekuatan sucinya dibelenggu oleh kuali abadi untaroh. Artefak dao memblokir kekuatannya. Tuan, izinkan saya menangani artefak dao. Pot abadi alam semesta kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya abadi yang lebih mempesona. Dalam sekejap, itu bergetar seperti kuali abadi untaroh. Kekuatan suci Sufang yang besar memang bersentuhan dengan segel kuali. Mereka memiliki kekuatan yang sama. Dengan ethereal true solution, Sufang mulai menyatu dengan segel kuali dengan mulus. Namun, aura yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang berasal dari segel kuali. Namun, roh primordialnya dapat melihatnya. Itu adalah keinginan banyak orang. Ini adalah kehendak dunia Dewa Purba. Ini juga merupakan kehendak banyak orang di keluarga Kerajaan Kekaisaran Senyuan. Jika digabungkan dengan keyakinan, itu dapat melepaskan kekuatan penekan yang tak tertandingi, membentuk belenggu, membuat kekuatanku tidak mampu melawan. Segel kuali. Setelah itu, kekuatan sucinya mulai menyusut di bawah tekanan iman. Roh primordialnya yang kuat, yang mengembangkan segel disintegrasi iblis, tidak layak disebutkan dibandingkan dengan keyakinan sebuah kerajaan kuno. Kaisar Dewa Purba dengan dingin berteriak, Sufang, inilah kekuatan kerajaanku. Kamu tidak bisa melawannya. Jika seorang dewa terjebak di sini, dia mungkin akan ditekan. Haha, Kaisar ini tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu bisa perlahan menunggu kematianmu. Kaisar ini akan menggunakan sisa kekuatan Kekaisaran untuk mengendalikan artefak Kekaisaran, Pedang Abadi Astrolabe. Pertama, aku akan membunuh Raja Wali Iblis itu. Kemudian, para ahli di bawahmu, goblin besar, dan yang lainnya semuanya akan mati. Kamu hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Pada akhirnya, kamu akan mati perlahan sendirian. Surat wasiat pihak lain berubah menjadi gelembung dan menghilang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tetapi, Sufang, yang seharusnya putus asa, tiba-tiba bersemangat. Langit tidak menyerah padanya. Jadi, dia juga memiliki kekuatan suci yang tiada taranya yang dapat menahan takdir dan keyakinan. Itu juga merupakan kekuatan terkuat yang diwariskan wanita misterius itu kepadanya selain transformasi sembilan matahari sembilan. Itu bahkan membuat Sufang merasa bahwa teknik penyusutan kehidupan rahasia surga telah melampaui sembilan transformasi sembilan matahari. 854. Jika aku ingin hidup, surga tidak akan mampu mengambilnya dariku. Nasib baik ada dikendali surga. Jika saya menginginkan sesuatu, surga tidak dapat hidup tanpanya. Takdir adalah ciptaan keberuntungan, dan aku mengendalikan cara kerja surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Nasib baik, mengendalikan misteri surga. Jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Jika saya ingin hidup selamanya, langit dan bumi akan berguncang. Jika aku ingin hidup selamanya, surga akan mematuhiku. Jika saya ingin hidup selamanya, seluruh dunia akan tunduk. Jika saya ingin hidup selamanya, surga akan menghukum saya. Saya akan menentang surga. Jika aku ingin hidup selamanya, bumi akan menguburku. Aku akan menghancurkan bumi. Jika saya ingin hidup selamanya, bumi akan kembali ke bumi. Jika saya tidak ada maka tidak akan ada apa-apa. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sejumlah besar keinginan keluarga kerajaan yang berasal dari penghalang dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi keyakinan dan menekan kekuatan suci Sufang. Dia, yang mengembangkan segel disintegrasi iblis surgawi, tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak keyakinan. Bagaimana dia bisa menghadapi sejumlah besar keyakinan yang dipadatkan oleh banyak ahli keluarga kerajaan saja. Di bawah tekanan terus-menerus, Sufang mulai menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga pada saat kritis ini. Dia menggunakan esensi dao besar dan melantunkannya dengan roh esensinya. Rune Dao yang melonjak pertama kali membentuk pertahanan di celah ilahi miliknya. Kemudian, sejumlah besar Rune Dao menyembur keluar dari pikirannya dan berubah menjadi aura Rune Dao yang melonjak menuju sejumlah besar keyakinan. Membelanjakan. Sama seperti keyakinan dari keluarga kerajaan yang menyentuh Rune Dao, mereka seperti ngengat api. Mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Seperti yang diharapkan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berada di atas semua makhluk hidup. Itu bisa menipu takdir. Semakin banyak keyakinan yang dihancurkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana saya bisa melampaui kekuatan keyakinan yang ditinggalkan oleh banyak ahli di Kekaisaran Senyuan. Bahkan lebih banyak lagi Rune Dao yang keluar. Penghalang dunia itu seperti sekawanan serigala dan harimau. Itu terus menyerang. Kehendak iman adalah sosok manusia. Mereka semua adalah pakar keluarga kerajaan yang mengembangkan kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi. Sufang merasakan bahwa kehendak iman ada di sekelilingnya. Mendesis. Rune Dao berubah menjadi kekuatan yang melonjak yang secara langsung menyerang keinginan iman. Surat wasiat yang tak terhitung jumlahnya dibakar dan dihancurkan. Bangkit. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang berasal dari formasi itu berkurang drastis. Dia berteriak. Saat mini universe Immortal Pot bertarung melawan spiritual camel Immortal Cauldron, dia perlahan-lahan melayang dari belenggu spiritual camel Immortal Cauldron. Bahkan jika dia tidak terancam oleh kuali abadi untas spiritual, dia masih memiliki pot abadi langit dan bumi kecil untuk menangani harta karun Dao ini. Namun, ketika dia sampai di atas kuali yang tersegel, belenggu dari penghalang dunia masih menekannya. World Barrier memiliki dua kekuatan penahan utama. Pertama, itu adalah kekuatan. Kekuatan tersebut berasal dari dunia Dewa Primordial, serta dari kekuatan nasional Kekaisaran Senyuan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Selain itu, Kitab Suci Dewa Purba Kaisar Sage adalah dasar dari penghalang dunia. Kedua, ada keinginan iman yang tak terhitung jumlahnya. Kemauan dan kekuatan menyatu untuk membentuk penghalang dunia yang kuat. Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghilangkan sejumlah besar keinginan iman. Namun, kekuatan penghalang dunia masih menekan ruang ini. Dia masih harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Penghalang dunia dibentuk oleh Dunia Dewa Purba, Kekaisaran Senyuan, dan Kitab Suci Dewa Purba Kaisar Suci. Saya juga memiliki kekuatan yang sama di tubuh saya. Mengapa saya harus menolaknya dan tidak menyerapnya? Ini sama dengan membersihkan sum-sum saya, dan selama saya bisa menyerapnya, saya akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tertindas. Setelah merenung dalam waktu lama, banyak rambutnya yang sudah memutih. Ketika dia melambaikannya, itu tampak seperti benang putih. Tiba-tiba, matanya menjadi sangat sehat dan sehat. Saya akan menggunakan transformasi sembilan matahari sembilan dan mencoba memecahkan segel spasial dan menyerapnya. Sebuah ide yang berani muncul. Dia sebenarnya ingin menyerap kekuatan World Barrier. Telapak Tangan Ilahi Raksasa Aura tertinggi dari dunia kecil, atau bahkan dunia besar, meledak dari pelukan Sufang. Pada saat yang sama, ia meledak ke dalam kehampaan. Dengan dua suara gemuruh, dua lubang berdiameter tiga meter muncul di ruang formasi susunan yang berisi tekanan. Setelah beberapa saat, kedua lubang tersebut menyatu menjadi lubang setinggi tiga meter tanpa tekanan apapun. Sembilan Matahari Sembilan Transformasi Transformasi Pertama Ketika Sufang tiba di dalam lubang, dia seolah-olah berada di alam bebas. Setelah membentuk segel tangan, asal mula sebenarnya dari sembilan meridian yang di tubuhnya mulai aktif. Sembilan energi yang murni mulai beredar dalam bentuk pusaran air. Empat meridian yang lainnya juga mulai bekerja sama. Semua ki sejati di meridian, otot, tulang, dan benang darat rata hitamnya diserap ke dalam pusat sembilan meridian yang Kemudian, semua ki sejati diserap ke dalam sembilan meridian yang membentuk pusaran air yang mengejutkan. Itu berputar keluar dari dalam tubuh Sufang, membentuk medan energi yang murni. Setelah medan energi ini muncul, ia memuntahkan kekuatan suci. Sufang juga merilis citra ketuhanannya. Dia mulai menggunakan energi yang murni untuk menggabungkan kekuatan kitab suci asal ilahi kaisar suci, dunia dewa primordial, dan kekaisaran senyuan di dalam tubuhnya. Mereka meledak bersama dan mulai menyerap kekuatan formasi susunan di luar medan energi. Suara mendesing gelombang Suara mendesing gelombang Efeknya langsung terbentuk. Kekuatan suci yang keluar dari perpaduan Tiga kekuatan benar-benar menyerap kekuatan formasi susunan di sekitarnya sedikit demi sedikit. Kecepatannya juga meningkat. Dengan mata telanjang, orang dapat melihat dengan jelas bahwa Sufang secara bertahap menjadi seperti spons berbentuk manusia saat dia mulai menyerap kecemerlangan formasi susunan di sekitarnya. Pada akhirnya, ketika Sufang mendorongnya secara ekstrim, kekuatan formasi susunan mengalir ke tubuh Sufang seperti aliran sungai, membuat kekuatan Sufang melonjak. Namun, penghalang dunia begitu besar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga dengan kecepatan aliran? Seratus tahun? Seribu tahun? Tidak. Belum lagi seratus tahun, dia bahkan tidak bisa menunggu sepuluh tahun. Dia bahkan tidak bisa menunggu setahun. Jika dia menunggu lebih lama lagi, berapa banyak kultifator yang berperang melawan kekaisaran senyuan di galaksi luar yang akan mati. Bahkan nyawa kaisar bulu hijau pun akan berada dalam bahaya. Terutama ketika kaisar asal ilahi secara pribadi pergi menggunakan harta nasional, Pedang Abadi Astrolabe. Saya harus memanfaatkan setiap momen. Sufang mengertakan gigi dan mencakar telapak tangannya dengan ujung jari, membuat dirinya merasakan sakit. Kemudian, dia mulai dengan kuat menyerap sembilan yinki dari alam suci kekacauan primordial. Ketika sembilan yinki menyembur keluar dari cermin kuno dan masuk ke sembilan meridian yang, terjadi getaran, dan kecepatan pusaran air display lain meningkat seratus kali lipat. Selain itu, pusaran air yin yang yang menakutkan ini juga berinisiatif menyerap bunga batu teratai emas yang dikelilingi oleh lima lapisan cahaya bintang di tengah meridian yang. Saat ini, dia berada dalam ilusi, ilusi. Dia sebenarnya memiliki hubungan dengan bunga batu teratai emas. Dia merasa bunga batu teratai emas sangat dalam dan ada dunia yang sangat besar di dalamnya. Tampaknya itu memberi isyarat kepadanya, melepaskan kekuatan menakjubkan yang menyerap yin yang ki. Tidak hanya bunga batu teratai emas, namun lima lapisan cahaya bintang di sekitarnya juga terasa seperti ada lima lapisan ruang, dan setiap lapisan menyatu, membentuk keadaan sirkulasi ki. Itu tidak mungkin hanya ilusi. Dia tiba-tiba sadar kembali dan menggigil. Sepertinya dia pernah mengalami jiwa yang mengembara. Dia buru-buru melihat bunga batu teratai emas, dan hasilnya seperti yang dia lihat dalam ilusinya. Ki yin yang yang dibentuk oleh sembilan meridian yang sebenarnya diserap oleh bunga batu teratai emas. Meski kecepatannya tidak terlalu mengejutkan, namun jauh lebih cepat daripada arus sungai. Kemudian, rantai perubahan pun terbentuk. Bunga batu teratai emas menyerap kekuatan pusaran air yin yang yang dibentuk oleh sembilan meridian yang dan empat meridian yang disebelahnya, dan ki yin yang ini mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan aura yang murni di sekitar Sufang. Tiba-tiba membentuk pusaran cahaya bintang. Ya, itu adalah pusaran air cahaya bintang. Pada pandangan pertama, orang akan mengira itu adalah badai antar bintang mengerikan yang lahir di galaksi, atau pusaran cahaya bintang. Namun kenyataannya, ini bukanlah badai atau pusaran air yang hanya bisa dilihat di galaksi. Itu adalah aura yang dibentuk oleh ki yin yang yang bahkan Sufang tidak dapat menjelaskannya. Aura itu seperti dunia bintang di kedalaman meridian yang memancarkan cahaya bintang dan mengelilinginya. Seolah-olah Sufang tidak berada di penghalang dunia, melainkan di bintang-bintang. Auranya berubah menjadi cahaya bintang, menjadi bola cahaya bintang. Ini bukanlah akhir. Tiba-tiba, cahaya bintang mulai membentuk pusaran air secara gila-gilaan, dan kekuatan yang melonjak dari penghalang dunia seperti sungai yang bergelombang, diserap oleh pusaran air cahaya bintang dan akhirnya memasuki tubuh Sufang. Luar biasa, aku, aku benar-benar merinding karena takut gelombang kekuatan ini akan menghancurkan tubuhku. Bahkan Sufang tidak menyangka akan ada tingkat penyerapan seperti itu. Kekuatan susunan penghalang dunia memasuki tubuhnya melalui meridiannya, pembulu darah terate hitam, dan akhirnya ke tiga belas meridian yang. Namun, meridian yang bukanlah akhir dari segalanya. Ujungnya adalah bunga batu teratai emas. Sepertinya Sufang tidak menyerap penghalang dunia, tetapi pecahan dunia menyerap kekuatan ini. C. Gelombang Waktu terus berlalu, dan Sufang, yang berada dalam antisipasi tanpa batas, sedang menunggu penghalang dunia melemah, dan kemudian dihancurkan dalam satu gerakan. Dia tidak tahu berapa banyak energi yang diserapnya, tetapi tiba-tiba, di tengah tiga belas meridian yang, bunga batu teratai emas yang diam dan menyerap energi tiba-tiba mengeluarkan kilat misterius dari lima lapisan bintang dunia, membentuk suara mendesis, lalu melonjak ke bunga batu teratai emas. Bunga batu teratai emas sebenarnya mulai bergerak searah jarum jam dari keadaan statisnya. Kemudian, ia mulai berputar lebih cepat, namun kecepatannya tidak terlalu mengejutkan. Itu seperti lonceng angin yang sedikit terangkat oleh angin kencang, dan lonceng angin itu sedikit bergoyang. Selain itu, ada kilatan petir di antara bunga batu teratai emas, namun pada akhirnya menghilang, dan cahaya bintang dari lima lapisan dunia juga kembali sunyi. Namun bunga batu teratai emas terus berputar dengan sendirinya. Kemudian, kekuatan yang tidak signifikan ini sepertinya menggerakkan semua kekuatan, menyebabkan pusaran cahaya bintang di luar tubuhnya menyerap penghalang dunia dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat. Kekuatan penghalang dunia seperti pasukan yang luar biasa, dan mulai menyerbu ke dalam tubuh Sufang. Pada saat ini, sepertinya Sufang tidak menyerapnya, tetapi kekuatan penghalang dunia secara aktif mengalir ke tubuh Sufang. Kamu kamu kamu. Lingkungan sekitar mulai runtuh. Jadi, karena Sufang menyerap kekuatan terlalu cepat, susunan di sekitarnya mulai runtuh dengan kecepatan 1 Zhang, 1 Zhang sama dengan 3,3 meter. Sebuah lubang besar yang runtuh tanpa energi apapun secara bertahap muncul di dalam penghalang dunia. Di tengah lubang, Sufang menyerap kekuatan di sekitarnya, dan kecepatan runtuhnya menjadi semakin mengejutkan. Adapun Sufang, dia terkejut, dan kemudian dia mulai tertawa. Dia tidak menyangka pecahan dunia akan menyerap kekuatan penghalang dunia dengan kecepatan yang begitu mengerikan ketika ia mulai berputar dengan sendirinya. Ini terlalu ajaib. Kekuatan dan lukaku telah pulih sepenuhnya, dan aku masih harus menyegel kekuatan ini menjadi rune dan memberikannya pada jagoan besar untuk digabungkan, sehingga mereka dapat pulih ke kondisi kuatnya. Penghalang dunia sedang runtuh, dan segera, itu akan hilang sepenuhnya. Tidak, itu tidak akan hilang, tapi akan diserap ke dalam tubuh Sufang, dan ke dalam bunga batu teratai emas. Dia dengan ceroboh membentuk segel, dan kekuatan yang mengalir masuk disuntikan ke dalam rune. Namun, dia tidak menyadari bahwa seperlima kepalanya berwarna putih-pucat. Teknik penyusutan kehidupan Tianji menghabiskan kekuatan hidupnya. Namun, dia tidak menghargainya sama sekali. Hidupnya begitu panjang, dan masih digunakan sampai sekarang. Selama dia bisa melewati puncak ini, lalu bagaimana jika dia kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Penghalang dunia sudah mendekati sepertiganya, membentuk lubang besar yang runtuh. Dia memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, seluruh penghalang dunia akan menjadi santapan Sufang. Di luar penghalang dunia, dunia dewa purba, di galaksi yang lebih tinggi. Cici Kabut berdarah menyertai ledakan pedang Ki. 855 Iblis Rock, kamu sangat kuat dan cepat, tapi jangan lupa bahwa ini adalah dunia dewa purba. Aku memiliki kekuatan dunia dan bangsa. Lihat, tolong pindah. Petik 2 Satu dunia, satu kehidupan. Semua kekuatan akan meledak dari tanganku. Pedang abadi Astrolabe dapat digunakan hingga 80% kekuatannya. Sudah merupakan keajaiban bahwa Anda dapat menggunakan hingga 50% artefak Dao Anda. Terimalah takdirmu. Titik, kamu bukan tandingan artefak suatu negara. Raja bulu hijau keluar dari kabut darah. Artefak negara, pedang abadi Astrolabe, tiba-tiba menyerang lagi. Untungnya, pedang jiwa penguasa surga menghentikannya di tengah jalan. Kaisar dewa purba berada satu mil jauhnya, yang merupakan galaksi di atas dunia dewa purba. Dia sedang duduk di singgah sana dengan ribuan ahli menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalamnya. Dia menggunakan kekuatan suatu bangsa dan esensi dunia untuk menyerang Raja bulu hijau. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu para penggarap lainnya. Huh, kamu pantas mati. Tanpa kamu memblokir artefak negara, perang sudah lama berakhir. Membunuhmu seribu kali tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahku. Kekuatan dunia dan kikaisar dalam jumlah besar lainnya meledak di sekitar kekaisaran senyuan. Pedang abadi Astrolabe menyerang Raja bulu hijau. Jika Raja bulu hijau terkena pedang apapun, dia pasti akan mati di bawah artefak Dao yang mengerikan ini. Untungnya, pedang jiwa penguasa surga ada di sini. Kemampuan terbesar dari artefak Dao ini adalah tidak membutuhkan banyak kekuatan sihir dari penggunanya. Sebaliknya, ia hanya membutuhkan batu abadi untuk menyerang. Namun, pedang abadi Astrolabe berbenturan dengan pedang jiwa penguasa surga berulang kali, membentuk pedang ki menakutkan yang meninggalkan luka di tubuh Raja bulu hijau. Green Feather Monarch menyerang dengan kedua sayapnya dan selalu mampu mengendalikan Heaven Lord Soul Sword tepat pada waktunya untuk memblokir Astrolabe Immortal Sword yang mendekat. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat medan perang di belakangnya. Artefak Dao dan cahaya abadi berbenturan di tengah. Sejumlah besar lubang hitam dan retakan terbentuk. Selain itu, anak panah dan meriam dewa purba yang perkasa terus-menerus ditembakkan dari luar pengepungan. Seluruh medan perang pusat dipenuhi kehancuran. Sulit untuk memprediksi berapa banyak kerugian yang diderita kedua belah pihak. Kekaisaran Shenyuan memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Memiliki banyak orang adalah suatu hal yang wajar, tetapi dunia Renhuang hanya memiliki beberapa ratus ribu orang. Berjuang sampai mati seperti ini tidaklah cukup. Jika ini terus berlanjut, ratusan ribu ahli akan tewas. Bahkan selusin ahli yang bertarung dengan dewa mungkin juga tidak bersenang-senang, meskipun mereka menghadapi dua dewa yang kuat dengan cara yang menakjubkan. Su Fang, Raja Bulu Hijau melihat ke arah penghalang dunia dan segera berseru, kamu tidak boleh jatuh seperti ini. Semua orang menunggumu. Kaisar Shenyuan sekali lagi mengeluarkan api ki yang menakjubkan, Raja Iblis, kamu bahkan tidak peduli dengan dirimu sendiri, namun kamu masih mengkhawatirkan anak itu, Su Fang. Lagi pula dia akan mati hari ini, hanya saja dia akan mati lebih lambat darimu. Jangan berharap dia datang dan menyelamatkan Anda. Tentu saja, Anda tidak mungkin menjadi lawan yang abadi. Cepat atau lambat, Anda semua akan dimusnahkan. Ledakan. Siapa yang tahu? Saat Raja Bulu Biru berada dalam situasi paling berbahaya, ruang di depan altar susunan dunia dewa primordial dan penghalang dunia bergetar. Oh! Bahkan altar mantra di sampingnya terguncang oleh kekuatan getaran dan kehilangan sebagian besar kilaunya. Kaisar dewa asal terkejut, namun ekspresi khawatirnya segera lenyap. Dengan kekuatan dan metodenya, dia tidak perlu khawatir tentang masalah apapun yang terjadi pada penghalang dunia. Retak! Retak gelombang! Tiba-tiba, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, penghalang dunia bergetar hebat, dan serangkaian retakan muncul. Begitu adegan ini muncul, Raja Bulu Hijau meraung di langit, penuh energi, haha, bagus, nak, kamu tidak mengecewakan kami. Mustahil! Kaisar senyuan tercengang, ini adalah ruang susunan paling kuat yang diciptakan oleh kekuatan kerajaanku dan kekuatan dunia. Ditambah dengan artefak doktrin, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat membunuh jalan keluarnya. Dia hanyalah seorang kultifator fana, seorang semut yang bahkan belum mencapai alam abadi terbang. Bagaimana bisa? Hah, hah gelombang! Segera setelah itu, ratusan ribu pasukan kekaisaran dan pejuang kuat yang melindungi dunia Dewa Primordial mengepung penghalang dunia yang retak dalam formasi barisan. Dalam waktu singkat, mereka telah membentuk tiga lapisan pengepungan. Mereka menunggu penghalang dunia berubah, dan kemudian ratusan ribu orang akan segera menyerang Sufang. Tidak peduli seberapa kuat Sufang, dia tidak bisa menahan serangan ratusan ribu prajurit kuat dalam waktu singkat. Retak gelombang! Di langit, Kaisar Senyuan masih mengendalikan pedang abadi Astrolabe dengan tujuan utama membunuh Raja Bulu Hijau. Bahkan jika Sufang keluar hidup-hidup, dia bisa menggunakan artefak ajaran ini untuk membunuhnya. Apa yang perlu ditakutkan? Pedang abadi Astrolabe jelas merupakan senjata paling kuat dari kekaisaran Senyuan. Tiba-tiba, penghalang dunia retak lagi, dan penuh dengan retakan. Wuss, wuss! Garis-garis cahaya bintang bersinar melalui celah-celah penghalang. Ratusan ribu prajurit kuat hendak menyerang dengan harta sihir mereka. DENTANG GELOMBANG Di dalam penghalang, terdengar suara benturan logam yang keras. Gelombang suara ini, dikombinasikan dengan cahaya bintang misterius, benar-benar memecahkan penghalang itu lagi. LEDAKAN Dalam sekejap, penghalang dunia yang menyegel Sufang meledak di udara akibat kekuatan artefak doktrin dan cahaya bintang. Kekuatan ledakan ini terlalu dahsyat. Sebelum ratusan ribu orang di sekitar dapat bereaksi, ledakan telah melanda mereka, dan dunia dewa purba hampir bergetar sedikit. Suara mendesing. Sesosok melompat keluar dari ledakan destruktif, melepaskan cahaya bintang, dan terbang menuju kaisar Senyuan dan raja bulu hijau dengan kecepatan yang mencengangkan. Anak, raja bulu hijau sangat gembira. Wajah kaisar Senyuan pucat pasi. Arai terkuatku bahkan tidak bisa membelenggu seorang kultifator alam transformasi bulu. Di bawah cahaya bintang, itu adalah Sufang dengan jubah putih, penuh aura galaksi. Dia berteriak penuh semangat di langit, senior peng monark, terima kasih atas kerja kerasmu. Huh, jadi bagaimana jika kamu keluar hidup-hidup? Kaisar Senyuan sangat marah. Dia melihat ledakan itu dan melihat kuali abadi untas spiritual dan pot abadi alam semesta kecil bertabrakan satu sama lain. Sufang berada di belakang kaisar Senyuan. Senior, ini adalah kekuatan yang abadi dan kekaisaran Senyuan. Ambillah dulu, dan setelah kamu pulih, jangan khawatir tentang dua yang abadi. Gunakan pedang jiwa penguasa surga untuk membunuh tiga abadi dan empat boneka. Wus, gelombang. Raja bulu hijau berubah menjadi bentuk manusia, menginjak pedang jiwa penguasa surga, dan tubuhnya penuh dengan luka pedang yang mengejutkan. Meraih Suangguang, raja bulu hijau berbalik dan terbang dengan pedangnya. Sufang mengeluarkan pedang siang berbintang. Kaisar Senyuan, sudah ku bilang kau dan aku masih bertarung. Hari ini, kita akan menentukan pemenangnya. Aku tidak peduli apakah kau seorang kaisar atau penguasa sektor. Kau hanyalah musuh kuat yang aku, Sufang, harus dikalahkan. Kaisar Senyuan menggoyangkan pergelangan tangannya, dan senjata negara, pedang abadi Astrolabe, muncul di hadapannya. Tanpa artefak Dao, kamu hanya bisa mengandalkan harta karun ajaib natal dan kekuatan iblis dari transformasi darah mimpi buruk. Haha, sekarang aku telah mendapatkan kembali kendali atas senjata negara, kamu bukan tandinganku. Aku tidak membutuhkan artefak Dao untuk membunuhmu. Selain itu, untuk menjadi yang terkuat di dunia kecil, kamu tidak harus bergantung pada artefak Dao. Di dunia kecil, artefak Dharma tingkat kerajaan adalah yang paling kuat. Kaisar Senyuan, jika aku tidak menginjak mayatmu, maka kamu akan menginjak mayatku dan tertawa sampai akhir. Haha, kamu mendekati kematian. Kaisar Senyuan tiba-tiba duduk di singgah sananya, meninggalkan ribuan orang untuk menjaga segelnya. Kecepatannya hampir sama dengan gerbang menakjubkan. Ini adalah medan bintang dunia Dewa Purba, jadi wajar jika kekaisaran Senyuan memiliki kecepatan seperti itu. Pedang abadi Astrolabe langsung ditembakkan. Hanya energi pedangnya saja yang telah mencapai tingkat mampu membunuh ahli alam fana manapun. Saya adalah penguasa dunia ini. Sufang menggunakan Flame Cloud Steps. Ketika pedang abadi Astrolabe menyerang, langit berbintang tertusuk oleh pedang ki. Namun, Sufang selangkah lebih cepat. Dia menggunakan kecepatan gerbang menakjubkan untuk menghilang. Bagaimana kecepatannya bisa mencapai level setinggi itu? Sial, kendali orang ini atas langit berbintang telah banyak berubah. Di belakangnya, kaisar Senyuan tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Melihat Sufang tiba-tiba menghilang, dengan kendalinya atas langit berbintang, dia merasa Sufang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bukan karena dia kuat, tapi dia merasa bahwa kendalinya atas energi dunia telah menyebabkan dia mengalami transformasi besar di langit berbintang. Tubuh Tiran Sage Surgawi. Dalam kepanikannya, kaisar Senyuan tidak bisa lagi merasakan keberadaan Sufang. Dia hanya bisa menggunakan pertahanannya. Monarki yang terbakar muncul di sekelilingnya, membentuk domain yang benar-benar mendominasi dengan lebar 300 meter. Domainnya meledak, tapi tidak ada orang di dalamnya. Itu semua adalah kiraja yang mendidih dan menindas, serta energi dunia. Tidak ada seorang pun di dalam. Kaisar Senyuan terkejut, tetapi punggungnya masih terasa dingin. Dia melihat keluar domain, mencari keberadaan Sufang. Orang ini sebenarnya mampu melarikan diri dari penghalang terkuat dalam sejarah kerajaanku. Mungkinkah dia memiliki harta karun yang tiada taranya? Jika aku mengetahuinya, aku akan lebih berhati-hati. Aku akan sepenuhnya menekannya di ruang ini. Sebelum keluar untuk mengakhiri pertempuran ini. Dia terus menggunakan kemampuan penginderaan penguasa dunianya, mencari Sufang dalam kehampaan yang tenang dan kosong. Di mana dia? Dia telah menghilang. Tidak ada seorang pun di dalam domain tersebut, dan di luar domain tersebut terdapat langit berbintang. Lindungi Kaisar. Kebuntuan itu berlangsung selama dua jam. Kaisar Senyuan masih merasa gelisah. Dia masih tidak dapat menemukan Sufang. Adapun ribuan ahli, mereka terbang dari Steris Kai. Pemenang terakhir adalah aku. Di depan Kaisar Senyuan. Bukan di belakangnya. Tidak ada substansi, hanya monarki yang mendidih dan mengejutkan, serta energi dunia. Di luar dugaan, muncul dua lingkaran api sebesar kelengkeng. Dari luar tampak seperti nyala api yang terbentuk dari energi yang terbakar. Tapi dari dalam nyala api, ada sepasang mata. Kedua matanya terbakar api. Mereka berasal dari dunia Dewa Purba, kekuatan Kekaisaran Senyuan. Dan setelah diperiksa lebih dekat, kedua mata itu dikendalikan oleh manusia api. Mereka hanya berjarak sepuluh langkah dari Kekaisaran Senyuan. Sepuluh langkah. Tiba-tiba, nyala api energi menyala lebih dahsyat. Seiring dengan nyala api energi, ia mendekati Kaisar Senyuan selangkah demi selangkah. Saat ini, Kaisar Senyuan tidak melihat sesuatu yang aneh. Semua energi di sekitarnya dilepaskan olehnya. Tidak ada masalah. Lindungi Kaisar. Ribuan orang akan memasuki domain tersebut. Kaisar Senyuan perlahan melambaikan tangannya dan kemudian berteriak, aktifkan penghalang dan cari Su Fang di sekitar. Po Chi. Saat dia mengucapkan dua kata, Su Fang, nyala api menyapu. Kaisar Senyuan mengenakan baju besi artefak Dao. Di dekatnya, pedang abadi Astrolabe bercokol. Tiba-tiba, nyala api menyapu dari depannya. Tiba-tiba, pedang cahaya bintang muncul dan menembus tenggorokan Kaisar Senyuan. Kaisar Senyuan tanpa sadar meraih lehernya dengan kedua tangannya. Lalu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Tangannya meraih pedang cahaya bintang yang perlahan muncul. Pedang cahaya bintang. Kaisar, Kaisar. Ribuan ahli berteriak putus asa. Itu kamu. Kaisar Senyuan melihat pedang cahaya bintang dan mengetahui siapa yang tiba-tiba menyerangnya. Matanya bergetar. Pedang abadi Astrolabe artefak bangsa di belakangnya tiba-tiba menusuk ke arah api. Hasil. Pedang cahaya bintang tiba-tiba berputar. Pada saat yang sama, api di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi manusia dan melintas di belakang Kaisar Senyuan. Kepala Kaisar Senyuan terjatuh. Pedang abadi Astrolabe juga menusuk ke dalam api. 856. Kaisar. Dari Bimasakti, terdengar jeritan kesakitan. Karena semua penggarap kekaisaran Senyuan di medan pertempuran Bimasakti menghormati Kaisar Senyuan. Saat ini, kepala Kaisar Senyuan jatuh dan dia meninggal. Penghalang dunia-dunia Dewa Purba kehilangan sebagian besar kilaunya. Semua orang merasa tidak punya tempat untuk menaruh keyakinannya. Mereka sudah merasakan kematian Kaisar Senyuan. Wuz, gelombang. Pedang abadi Astrolabe harta karun nasional tiba-tiba menyerang Sufang yang berada di belakang Kaisar Senyuan. Pedang abadi Astrolabe, apakah kamu yakin? Itu adalah serangan jarak dekat yang tidak bisa dihindari oleh Sufang. Begitu dia dipukul, Sufang tidak akan mampu bertahan. Desir. Tapi kemudian Sufang menggoyangkan lengannya. Pedang abadi Astrolabe sebenarnya berhenti setengah meter dari Sufang. Pedang key tidak dapat dikendalikan dan disebarkan, meninggalkan bekas pedang di mana-mana. Jadi, alasan mengapa pedang abadi Astrolabe berhenti di depan Sufang adalah karena Sufang memegang kepala Kaisar Senyuan di tangan kirinya, dan pedang itu digantung satu meter dari pedang abadi Astrolabe. Sufang memandang pedang abadi Astrolabe dan berteriak, ini Tuanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitinya. Selain itu, aku harus memberitahumu, semua yang Tuanmu miliki, aku juga punya. Kamu tidak akan mengerti, tapi dengan kepala ini, kamu tidak bisa menyakitiku. Manusia tercelah. Pedang key dari pedang abadi Astrolabe harus ditekan. Sufang meraih kepala Kaisar Senyuan dan menyerap tubuh tanpa kepala itu ke dalam tubuhnya, mempertahankan jalan buntu dengan pedang abadi Astrolabe. Pedang abadi Astrolabe selalu mencari kesempatan untuk membunuh Sufang dan membalaskan dendam Kaisar Senyuan. Ia juga akan menyelesaikan misinya sebagai penjaga dunia Dewa Purba. Tetapi karena pedang abadi Astrolabe kepala manusia, ia tidak dapat menyerang. Sufang melepaskan segel disintegrasi Iblis Surgawi yang tak tertandingi, memungkinkan sejumlah besar kesadarannya melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia kemudian melepaskan kekuatan sihirnya yang besar, menyebabkan suara siulan terdengar di depan galaksi. Ahli terkuat di dunia Dewa Primordial, Kaisar Dewa Primordial, juga dikenal sebagai Master Dunia Dewa Primordial, telah dibunuh oleh Ku, Sufang. Kepalanya ada di tanganku. Aku menasihati kalian semua untuk berhenti menyanyiakan hidup kalian dengan sia-sia dan menjadi antek dan bidak catur para dewa. Para dewa dapat pergi kapan saja mereka mau. Bagi Kekaisaran Senyuan, suara besar ini seperti tanah longsor. Pada saat ini, seluruh alam dewa purba mulai bergetar. Dan di tengah pembantaian tersebut, para tokodik daya dari dunia Renhuang mendengar hal ini dan semangat mereka pun menjadi sangat bersemangat. Mereka mati-matian menggunakan kekuatan mereka yang paling kuat untuk berjuang menuju dunia Dewa Primordial dan bertemu dengan Sufang. Kenapa kamu tidak nyahlah? Pada saat ini, Sufang melepaskan cahaya ilahi yang dahsyat yang menyapu ribuan ahli yang datang untuk menyelamatkan Sufang. Tubuh mereka gemetar, tapi tidak ada yang berani bersuara. Sebelum perang dimulai, Sufang berjuang sendirian di galaksi. Hingga saat ini, kekuatan dan kekuatan yang dia tunjukkan telah sangat mengejutkan dunia Dewa Purba. Pedang Abadi Astrolabe Sufang tidak segera membantu pembangkit tenaga listrik menangani Dewa. Bukannya dia tidak mau pergi. Itu karena dia tidak bisa pergi. Harta nasional, Pedang Abadi Astrolabe, bahkan tidak tinggal setengah langkah lagi, siap menyerang kapan saja. Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan kepalanya untuk mempertahankan jalan buntu. Tetapi saat ini, Sufang tersenyum aneh dan meraih tengkorak putih dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya berdarah keluar dari tubuh Sufang, disertai dengan kekuatan berlimpah dari kekaisaran senyuan. Adapun Sufang, dia membakar kaisarki dunia Dewa Primordial dan esensi dunia. Dia adalah tokoh dikdaya di dunia Dewa Purba. Sufang mengambil seberkas cahaya merah darah dan mengarahkannya ke Stellar Platter Immortal Sword. Kamu bisa merasakannya, kan? Ini adalah darah kaisar Dewa Asal. Ini adalah segalanya di dunia Dewa Asal, dan aku telah merebut tubuhnya. Tubuhku berisi kekuatannya, kekuatan dunia kecil, dan bahkan darahnya. Aura esensi. Kenapa aku bukan Tuanmu? Misimu adalah melindungi dunia Dewa Asal, sementara aku sekarang memiliki kekuatan dunia dan mengendalikan sejumlah besar esensinya. Kamu, pedang abadi Astrolabe, merasakan aura yang sangat familiar dari Sufang. Seolah-olah dia bernapas dengan pedang kinya. Itu bukan satu-satunya. Sufang juga sama. Setelah melahap kaisar senyuan, dia sudah dapat mengendalikan banyak esensi dunia dan kekuatan nasional terpenting kekaisaran senyuan. Bagi pedang abadi Astrolabe, ini hanyalah seorang kultifator yang telah mengubah penampilannya, namun masih menjadi penguasa dunia Dewa Primordial. Dengan baik, Sufang tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi sosok cahaya bintang. Dia datang ke sisi pedang abadi Astrolabe dan meraih gagang pedang dengan tangan kanannya. Berdengung. Pedang abadi itu meronta. Tetapi ketika Sufang menuangkan kekuatannya ke dalamnya, ia menjadi tenang hanya dalam tiga tarikan napas. Sufang berteriak, Bagus sekali, sangat bagus. Kekuatan saya adalah kekuatan dunia Dewa Purba. Anda harus melihat situasinya dengan jelas dan membantu saya membunuh yang abadi. Ini adalah misi Anda. Sedangkan untuk dunia Dewa Purba, masih dunia Dewa Purba di masa lalu. Jika kamu tidak mendengarkan, aku benar-benar tidak punya sarana untuk berurusan denganmu. Roh pedang berkata, misiku adalah melindungi dunia Dewa Purba dan keluarga Jing. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membunuh keluarga Jing. Tidak apa-apa. Apa menurutmu aku masih seorang maniak pembunuh. Baiklah, diam-diam aku akan menyerap kekuatan dunia Dewa Purba dan membawamu untuk membunuh para Dewa. Ayo pergi. Banyak ahli dari dunia Dewa Purba yang mengelilingi mereka. Sufang melemparkan kaisar Senyuan ke tengah kelompok ahli dan menginjak pedang abadi Astrolabe untuk terbang ke tengah medan perang. Itu senjata nasional kita. Mengapa senjata nasional kita mau menyerah? Sufang, yang berdiri di atas pedang abadi Astrolabe, mengejutkan jutaan ahli. Para penggarap kekaisaran Senyuan yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan persenjataan negara yang mereka kenal dikendalikan oleh orang luar, seorang penggarap yang telah membunuh kaisar Senyuan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Seolah-olah para ahli ini telah tenggelam ke kedalaman S.B.M.S.S.T. saat cahaya dunia Dewa Purba menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Di tengah medan perang, Sufang, yang mengendarai Astrolabe Immortal Sword, mengalami serangkaian ledakan. Dia mendongak dan melihat kura-kura abadi bertarung dengan artefak dao milik Master Abadi Lengshin. Kura-kura abadi terluka, tapi tidak serius. Tak jauh dari situ, Bai Ling dan Jing Suifeng terlibat pertarungan sengit. Energi kekacauan melindunginya, dan dengan cincin roh leher surgawi yang melindunginya, Jing Suifeng tidak bisa sepenuhnya menekan energi kekacauan itu. Bahkan dengan artefak dao yang menyerang cincin roh leher surgawi, dia tidak dapat mengancam nyawa Bai Ling. Sufang segera terbang ke medan perang besar lainnya. Dia melihat monster yang mulia penusuk langit, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Segmen, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Raja Iblis Brute Force, dan Goblin Besar lainnya. Mereka bekerja sama dengan penguasa lima racun dan tokoh besar lainnya untuk menangani Dewa Iblis dan boneka-bonekanya. Entah itu tembakan besar atau goblin besar, mereka semua terluka lebih parah daripada kura-kura abadi. Untungnya, mereka telah membunuh satu demonik imortal dan melukai dua lainnya. Adapun empat boneka imortal, mereka juga telah membunuh dua. Sufang mengaktifkan pedang abadi Astrolabe, dan cahaya pedang menerangi medan perang. Semuanya, ayo kita bunuh Dewa Iblis dan boneka-bonekanya terlebih dahulu, lalu kita akan bekerja sama untuk menangani kedua Dewa tersebut. Menguasai Semangat semua orang meningkat pesat ketika mereka melihat Sufang. Sufang segera melihat kedua boneka abadi itu. Mereka saat ini dikelilingi oleh penguasa lima racun, Li Zixing, Su Zhenhua, dan Li Haoji. Tidak peduli seberapa kuat mereka berempat, mereka telah bekerja sama untuk menangani empat boneka imortal. Tidak mudah bagi mereka untuk membunuh mereka berdua. Kini, mereka semua kelelahan. Suara mendesing. Pedang abadi Astrolabe sekali lagi mengeluarkan cahaya dan kecepatannya yang mengejutkan. Ledakan. Pedang itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia mengenai salah satu boneka tersebut dan membuat lubang berdarah di kepalanya. Boneka-boneka itu tidak hidup. Mereka tidak mati bahkan setelah lubang berdarah. Para ahli lainnya juga membuang artefak Dao mereka. Memanfaatkan fakta bahwa boneka tersebut telah kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk bergerak, mereka segera mengubahnya menjadi pasta daging. Hanya satu boneka yang tersisa. Semuanya, hadapi dua dewa iblis yang terluka parah. Su Fang memegang Steri Dailite Sword dan melemparkan jimat kepada semua orang. Mereka semua penuh kekuatan. Tut, tut, tut. Boneka yang tersisa juga penuh dengan luka. Namun, boneka tidak mengenal rasa sakit, jadi apa pentingnya luka ringan ini? Ini melepaskan teknik tinju api abadi sepanjang 30 ribu meter yang benar-benar menakutkan, dan sepertinya berniat mengubur Su Fang dan Xing He. Dari sini, terlihat betapa sulitnya bagi penguasa lima racun dan yang lainnya untuk bekerja sama menangani empat boneka abadi. Mereka pasti pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Fang tidak mampu menghadapi boneka abadi. Sebenarnya, dia sendiri tidak perlu melakukan apapun. Pedang abadi Astrolabe menebas sungai cahaya abadi yang menyala-nyala. Itu seperti sungai bintang yang meledak ketika bertabrakan dengan sungai cahaya abadi. Sejumlah besar lubang hitam dan retakan muncul. Mendesis. Pedang abadi menghancurkan kekuatan cahaya abadi selangkah demi selangkah. Su Fang menggunakan kekuatan dunia dewa purba serta kemampuan misteriusnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan pedang abadi Astrolabe. Tapi boneka-boneka itu adalah dewa. Meskipun serangan mereka sederhana, mereka sangat kuat. Namun, kekuatan boneka ada batasnya. Pengendali boneka itulah yang memasukkan kekuatan sihir dan energi abadi ke dalam boneka tersebut. Jika boneka itu terus bertarung tanpa kekuatan sihir apapun, ia akan habis seperti seorang kultifator. Pedang abadi Astrolabe terus menyerang boneka-bonekanya. Benar-benar tidak dapat dihentikan. Mata Su Fang berbinar. Ini semua berkat Master Sekte dan yang lainnya. Jika mereka tidak bertarung begitu keras dengan boneka dan menghabiskan kekuatan tempur mereka, saya tidak akan bisa mengendalikan situasi dalam waktu sesingkat itu. Puff! Dia menghancurkan serangan boneka itu. Pedang itu menghantam tubuh boneka itu dengan keras dan menebaskannya ketumpukan lumpur. Keempat boneka itu telah jatuh seluruhnya di sini. Ini bukan penghargaan Su Fang, tetapi hasil dari perjuangan para pembangkit tenaga listrik dengan nyawa mereka. Dia berbalik dan mengendarai pedang abadi Astrolabe ke sisi lain langit berbintang. Ketika dia tiba, lebih dari selusin harta sihir membombardir dua monster abadi dengan liar. Menderita. Sangat menyedihkan. Sayangnya, salah satu dari tiga monster abadi terbunuh. Dua sisanya bisa ditekan sekarang, tapi itu sia-sia karena Master Abadi Leng Xin dan Jing Sui Feng sedang membelenggu kehendak monster abadi. Bahkan jika mereka ditangkap hidup-hidup, kedua dewa itu akan langsung membunuh dua dewa goblin besar. Jika tidak, Su Fang bisa menemukan cara untuk menekan mereka. Bagaimanapun, dia dan Li Haoji sama-sama ahli penekan iblis. Su Fang tidak perlu melakukan apapun. Sekarang, ada lebih dari selusin artefak Dao yang mengepung dua monster abadi yang terluka. Tidak akan ada kecelakaan. Boom, boom. Dua ledakan berturut-turut. Harta karun Dao satu demi satu menghancurkan dua daemon abadi menjadi kabut berdarah. Mayat mereka berserakan di mana-mana. Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Monster Yang Mulia Penusuk Langit, Raja Daemon Berkepala Sembilan, Raja Daemon Punggung Hitam, dan Raja Daemon Brute Force menyambar potongan-potongan itu dan melahapnya. Ini adalah daging dari monster abadi. Itu sangat bergisi. Tubuh monster abadi sangat besar. Ada darah dan daging cincang di mana-mana. Su Fang juga menggunakan kekuatan tertingginya untuk mengumpulkan semua darah dan memberikannya kepada Big Goblin untuk dimakan. Dua Dewa Terakhir Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, Li Zixing, Li Haoji, Su Zhenhua, Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou dalam wujud manusia datang ke sisi Su Fang satu persatu. Setelah beberapa saat, Big Goblin juga datang. Lebih dari selusin ahli tak tertandingi dengan artefak Dao mengikuti Su Fang dengan pedang abadi Astrolabe dan pergi ke Sungai Star di depan mereka. Tidak terduga. Jing Sui Feng, yang sedang bertarung dengan Bai Ling, tiba-tiba keluar dari pertarungan. Dia terkejut melihat Su Fang dan yang lainnya mengepungnya, bahkan di dunia yang hebat, tiga monster abadi dan empat boneka bukanlah kekuatan biasa. Hari-harimu sudah berakhir. Bai Ling pergi ke belakang untuk mencegah Jing Sui Feng melarikan diri. 857. Bai Ling melepaskan kekuatan kekacauan dan memblokir punggung Jing Sui Feng. Bahkan Jing Sui Feng pun ketakutan. Jika dia adalah seorang abadi dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas, dia bisa saja membunuh Bai Ling sejak lama. Namun, setelah bertarung dengan Bai Ling selama beberapa ronde, dia tidak menang pada akhirnya. Jing Sui Feng buru-buru melambai ke galaksi di sisi lain. Saudara Leng, kemarilah. Ayo kita bunuh para pembudidaya ini bersama-sama. Di galaksi, penyu abadi terjerat dengan guru abadi Leng Xin. Ia menggunakan pedang ganda artefak Dao, dan master abadi Leng Xin tidak dapat menekan penyu abadi. Dia berteriak pada Jing Sui Feng. Tidak baik bertarung lagi hari ini. Saudara Feng, ayo mundur dulu. Kita akan kembali lagi lain kali. Wus, gelombang. Kemudian, dia berbalik dan melepaskan klon cahaya abadi, terbang ke galaksi yang jauh. Sialan, tunggu saja. Jing Sui Feng tidak menyangka guru abadi Leng Xin akan pergi begitu tiba-tiba. Dia mungkin merasa tidak melihat almanak hari ini. Dia bergabung dengan master abadi Leng Xin di dunia kecil, namun mereka tidak dapat membunuh manusia. Dewa iblis dan boneka yang mereka bawa semuanya terbunuh. Sungguh sial. Dia segera melarikan diri. Klon cahaya abadi juga dilepaskan dari tangan Jing Sui Feng. Seperti yang diharapkan dari seorang imortal, dia bisa menggunakan kemampuan mistik sesuka hati. Selain itu, masing-masing klon cahaya abadi memiliki kekuatan tiga bencana surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Bailing dipaksa oleh beberapa klon cahaya abadi. Kekuatan kekacauan terbentuk di sekelilingnya seperti badai. Itu langsung menghancurkan salah satu klon, dan klon lainnya menghancurkan kekuatan kekacauan. Jing Sui Feng telah melewati Bailing dan terbang menuju guru abadi Leng Xin. Dia bahkan meninggalkan dunia dewa purba yang mengambang di galaksi jauh. Yang abadi telah melarikan diri. Di tengah medan perang, banyak ahli dari dunia Kaisar Fana yang mengangkat tangan dan berteriak. Huff, apa yang kamu banggakan? Aku seorang yang abadi. Jing Sui Feng bergegas ke galaksi, tampak sedikit malu. Leng Xin meliriknya dari sudut matanya. Ketika saudara Leng dan saya menemukan galaksi dan pulih, kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan menyempurnakan sejumlah besar klon kemampuan mistik. Ketika saatnya tiba, kami akan membunuh semut ini dengan artefak Dao. Jika bukan karena si kecil dunia tidak memiliki kiroh yang abadi, dan para dewa tidak dapat memulihkan kekuatan mereka, saya akan menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya dan membunuh kalian semua. Saya tahu bahwa orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Sebuah suara kosong tiba-tiba menembus lingkungan Jing Sui Feng. Siapa ini? Seorang imortal yang bermartabat sebenarnya sangat ketakutan hingga dia gemetar beberapa kali. Dia merasakan sekelilingnya, tapi tidak menemukan siapapun. Desis gelombang. Sosok Su Feng sebenarnya terkondensasi dari cahaya bintang di depannya, dan itu sangat besar. Jing Sui Feng terhuyung dan tiba-tiba mengeluarkan artefak Dao yang seperti perisai. Dia meraihnya dengan tangan kanannya dan melepaskan cahaya surgawi. Ia berseru, itu kamu, nak. Mustahil, kultifator fana tidak bisa muncul di galaksiku tanpa suara. Dan bagaimana kamu bisa mengejar kecepatanku? Bayangan raksasa Sing He Su Feng tingginya 30 meter, tetapi ia dalam keadaan tidak berwujud. Namun, suara itu meledak dengan suara yang tajam. Jing Sui Feng, kamu benar-benar tidak punya nyali. Aku, Su Feng, telah melebih-lebihkanmu. Mungkinkah kamu tidak ingin membalas dendam pada Kaisar Jingbei, Kaisar Shenyuan? Dan keturunan Kekaisaranmu. Mereka semua dibunuh olehku. Kamu pikir aku akan melarikan diri? Kamu bisa berpikir begitu. Tapi jangan terlalu sombong. Tunggu sampai aku memadatkan kekuatan dharmaku dan menciptakan teknik tingkat keabadian tertinggi. Ketika aku kembali, aku akan menguliti kamu dan para-para penggarap di bawah komandomu dan gali isi hati mereka. Kalau begitu, terlebih lagi aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Tuan Abadi Lengsin itu licik. Dia pergi lebih dulu. Aku tidak bisa menyusulnya. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah dewa keluarga Jing. Jika kamu mempunyai kemampuan untuk membunuh penguasa ini, maka penguasa ini pasti sudah membunuh iblis kecil itu sejak lama jika dia tidak mempunyai artefak dautiada taraf yang melindunginya. Bagaimana denganmu? Panci Abadi Langit dan Bumi Kecil milikmu seharusnya sudah kehabisan kiabadinya, kan? Tahukah kamu bahwa itu adalah pot Abadi Langit dan Bumi Kecil? Tentu saja aku tahu. Itu adalah ruang penyimpanan umum harta karun Dharma di dunia besar. Manusia akan selalu menjadi manusia. Kamu berpikiran pendek. Bagaimana kamu bisa mengetahui pentingnya ki keabadian dan tubuh keabadian? Kamu akan menyesalinya ketika kamu naik. Aku akan menekanmu sekarang. Wus, wus, wus. Jing Sui Feng tiba-tiba melihat ke belakang. Lebih dari sepuluh ahli dengan artefak dao dengan ganas menyerangnya. Matanya mengungkapkan firasat buruk. Tubuh abadinya bergetar. Dia meraih artefak dao yang seperti perisai dengan tangan kanannya. Aura mengejutkan keluar dari artefak dao. Aura ini berasal dari kekuatan sebenarnya dari artefak dao. Teknik telapak tangan pemuja surga. Adapun bintang raksasa Sufang, dia tiba-tiba membentuk segel tangan. Sosok bima sakti muncul dengan dua telapak tangan bercahaya bintang. Aura perisai dao artefak mengalir keluar seperti harimau menerkam mangsanya. Itu menabrak telapak tangan cahaya bintang. Tanpa ketegangan apapun, telapak tangan besar itu benar-benar hancur di bawah kekuatan artefak dao. Jing Suifeng mengira dia akan dibunuh, tapi kemudian dia melihat sesosok muncul di depannya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Sufang muncul dengan tubuh aslinya kali ini. Ini adalah pencerahan etiril terdalam yang Anda cari di alam bawah. Ini memungkinkan saya melampaui dewa di bima sakti dan mencapai keajaiban yang mustahil. Misalnya, saya dapat menyerap energi di bima sakti dan mengendalikan materi. Untuk menyatu dengan kemampuan ilahi. He he, kamu memberiku waktu untuk mengejarmu. Legenda guru spiritual etiril tentang pencerahan etiril memang benar. Kaisar manusia? Oh kaisar manusia, kamu adalah seorang jenius di generasimu. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu memiliki kemampuan ilahi seperti itu, bagaimana kamu tahu bahwa dewa yang menggunakan artefak dao berbeda dari manusia yang menggunakan artefak dao? Bocah, kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Pencerahan etiril apa? Jika para dewa itu tidak menginginkannya, aku tidak akan memperlakukannya sebagai harta karun. Kekuatan tingkat rendah apapun tidak sebanding dengan kekuatan tingkat tinggi. Tingkat dunia. Dia menyerang lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan artefak dao. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang dilepaskan oleh artefak dao terbakar, dan sejumlah besar lubang hitam muncul. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tampaknya jika Jing Sui Feng sedikit lebih kuat, dia akan mampu menciptakan lubang hitam yang mengejutkan di bima sakti. Bagus, bagus. Pertarungan dengan kaisar dewa asal adalah batasku. Sekarang kekuatanku meningkat, aku ingin melihat seberapa besar perbedaan di antara kita. Tubuh berlian raksasa hebat. Su Feng tidak memilih untuk menghindari serangan semacam ini. Dia mengambil satu langkah ke depan. Aura emas mulai menyebar. Kemudian, tanda emas muncul dari meridian, daging, dan bahkan rambutnya. Tubuhnya mengeluarkan kidarah, dan kemudian dia mulai bertambah besar. Setelah menarik nafas, Su Feng berubah menjadi raksasa setinggi tiga sang. Kulitnya berwarna keemasan, dan bahkan kepalanya pun berubah menjadi emas. Jing Su Feng terkejut pada awalnya, tapi dia tidak lupa bahwa dia adalah seorang imortal. Dia mempercepat serangannya, teknik budidaya jahat tidak ada gunanya. Telapak tangan ilahi raksasa. Sua-sua-sua. Su Feng yang raksasa mengayunkan tangannya, dan tubuhnya melengkung seperti busur. Dia meninju kekosongan dengan tinjunya, serangan telapak tangan satu demi satu. Segera, di antara dia dan Jing Su Feng, banyak cetakan telapak tangan kekuatan ilahi emas muncul dan menerkam Jing Su Feng satu demi satu. Percuma saja. Jing Su Feng mengangkat alisnya, dan niat membunuhnya berubah menjadi aura yang menakutkan. Artefak Dao mengenai salah satu telapak tangan emas. Telapak tangan mula-mula bergetar, lalu hancur. Jing Su Feng terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa kemampuan ilahi alam bawah dapat memblokir serangan artefak Dao. Boom-boom-boom. Selanjutnya, dia memblokir telapak tangan emas di depan Su Feng. Satu demi satu, telapak tangan hancur oleh aura artefak Dao. Jing Su Feng juga menggunakan banyak aura abadinya. Sepertinya, setelah menghancurkan telapak tangan terakhir, Jing Su Feng menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang artefak Dao yang tidak sekuat sebelumnya. Sampai jumpa. Su Feng yang raksasa tidak mundur atau menghindar sama sekali. Dia membelah lengannya dengan lincah dan cepat, dan memukul artefak Dao yang datang ke arahnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir artefak Dao. Jing Su Feng memamerkan giginya saat ini. Dia mungkin tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang sebanyak itu. Artefak Dao dan kekuatan dewa menekan Su Feng yang raksasa, dan tulang-tulangnya tampak hancur. Jing Su Feng terkejut. Tubuh fisik seperti apa yang kamu miliki. Bahkan goblin besar di bawahmu tidak dapat menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawan artefak Dao. Dia benar. Di antara Big Goblin, hanya penyu abadi yang bisa bertarung melawan artefak Dao secara langsung. Tidak, penyu abadi hanya bisa menggunakan cangkangnya untuk melawan artefak Dao. Tubuhnya mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama. Lengan Su Feng mulai robek. Dia, yang bertubuh raksasa, merasa bahwa dia tidak kalah dari artefak Dao saat ini. Hanya saja kekuatan artefak Dao dan dewa abadi benar-benar menakutkan. Cincin roh leher surgawi. Pergi. Sambil mengertakan giginya, Su Feng menyaksikan lengannya terkoyak oleh artefak Dao. Dia bersih keras. Tiba-tiba, sosok putih terbang dari atas dan menjentikan jarinya. Lingkaran familiar menyerang Jing Su Feng dari cahaya bintang. Melihat ini, Su Feng menggunakan kelima jarinya lagi, dan tubuhnya seperti busur. Dia menggunakan tubuh fana untuk melawan artefak Dao dan dewa di bima sakti tanpa menggunakan artefak Dao atau harta karundharma. Kultifator fana mana yang dapat melihat dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanyalah seorang kultifator alam Ascension. Ledakan. Setelah menarik napas, lingkaran itu bergerak secepat kilat. Jing Su Feng tidak sempat bereaksi sebelum kepalanya dipukul. Kemudian tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengeluh atau meronta. Dia berada di tangan iblis kecil dari dunia fana yang pernah dia abaikan. Bai Ling tidak mengaktifkan lingkaran roh leher surgawi karena dia sedang menunggu kesempatan. Tepat pada waktunya, kakak Bai. Su Feng sangat lelah sehingga dia mundur tiga langkah. Kemudian, tubuh raksasanya secara bertahap kehilangan cahaya kemasannya dan kembali ke keadaan normal. Dia mundur tiga langkah lagi sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Namun, lebih dari separuh kepalanya pucat. Jelas sekali, mengaktifkan tubuh berlian raksasa telah menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Para ahli lainnya juga bergegas mendekat. Kura-kura abadi memandang ke langit. Ada dewa lainnya. Su Feng puli dan berkumpul kembali dengan semua orang. Orang itu melarikan diri terlalu cepat. Untungnya, dia bukan dari keluarga kekaisaran dewa asal dan hanya datang ke alam bawah untuk berurusan denganku. Dia bukan ancaman bagi siapapun. Kurasa dia hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu kembali ke dunia luar. Kuharap dia masih bisa kembali dengan angkuhnya. Dia berbalik. Kita masih punya hal paling penting yang harus dilakukan, yaitu menghentikan perang. Semuanya, kembalilah. Beberapa dari kalian akan berhasil masuk ke dunia dewa asal, sementara yang lain akan berhasil masuk ke dalam formasi musuh. Paksa mereka untuk melepaskan perlawanan. Memang benar, kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati di sini. Semuanya, pergilah. Penguasa lima racun menganggup dan memimpin untuk terbang ke medan perang. Hanya Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Penyu Abadi, Su Zen Hua, dan Li Hao Ji yang tersisa. Mereka perlahan terbang ke belakang. Green Feather King memandang Su Feng dan berkata dengan prihatin, anak itu baik-baik saja. Aku menggunakan tubuh berlian raksasa, jadi tidak ada masalah. Aku hanya menggunakan banyak kekuatan hidupku seperti sebelumnya. Aku perlu waktu untuk pulih. Su Feng menyuruh semua orang untuk tidak khawatir, dan dia secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Dia dan Bai Ling terbang kembali ke dunia dewa asal, sementara yang lain melepaskan artefak dao mereka di luar medan perang. Anak itu. Tubuh fisik dengan kesempurnaan hebat. Tidak. Itu terlihat seperti tubuh fisik kesempurnaan hebat, tetapi ada kekuatan ilahi di tubuhnya yang dapat menahan kekuatan Jing Su Feng dan cahaya abadi artefak dao. Bagus, seluruh tubuh anak ini adalah harta karun. Misalnya, tubuh berlian raksasanya dapat langsung menolak artefak dao sebagai penggarap ranah transformasi asjendan. Jika seorang dewa memiliki tubuh berlian raksasa seperti itu, bukankah mereka akan mampu mendominasi bagian luar dunia? Meski kami tidak mendapatkan penjelasan etiril sejati yang ditinggalkan oleh penguasa manusia, kami masih melakukan perbuatan baik. Dengan kemampuan ilahi seperti itu, kami bisa melaporkannya kepada atasan kami. Tian, Jing Bei Huang, dan Jing Su Feng, kalian hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Di Sungai Astral yang jauh. Guru abadi lengsin bersembunyi di dalam meteor, menyaksikan Jing Su Feng terbunuh tanpa aura apapun. Tiba-tiba, dengan senyuman puas, dia menghilang ke Sungai Astral. 858. Medan Perang Sungai Astral di depan dunia Dewa Primordial berangsur-angsur menjadi tenang. 6 Raja Goblin Besar memimpin semua jenis Raja Goblin Besar untuk menjaga pasukan yang kalah dari Kekaisaran Senyuan dan kembali ke dunia Dewa Purba. Li Zixing, Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, Su Zhen Hua, dan tokoh besar lainnya menjaga baik di dalam maupun di luar penghalang. Sebagian besar pembudidaya yang menyerah melawan berasal dari Kekaisaran Senyuan, dan mereka kembali dari sekitar Sungai Astral. Ada sekitar 100 ribu pembudidaya dari alam primordial abadi yang selamat dan kembali ke dunia Dewa Primordial. Kaisar dan Dewa terbunuh di depan orang-orang ini. Pertahanan psikologis mereka sudah lama runtuh. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Jika aku tidak menjanjikan pedang abadi Astrolabe, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kekaisaran Senyuan Di atas kota Kekaisaran Kaisar Agung, Su Fang, di bawah perlindungan Bai Ling, menggunakan kekuatan Kitab Suci Kaisar Ilahi untuk membuat formasi. Lebih dari 100 ribu anggota keluarga Jing telah menentangnya sejak dia memasuki dunia Dewa Purba. Namun, dia dengan mudah menggunakan kekuatan dunianya untuk menekan mereka, membentuk penghalang raksasa yang familiar di atas kota Kekaisaran, menjebak ratusan ribu pembudidaya keluarga Jing. Ada sekitar 1 juta orang di kota Kekaisaran, tetapi hanya ada sedikit elit. Tentu saja, keluarga Kekaisaran juga memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi bahkan pedang abadi Astrolabe diambil oleh Su Fang, jadi kekuatan tersembunyi ini tidak lagi menjadi ancaman. Keluarga Jing tidak punya pilihan selain tunduk di bawah kepemimpinan beberapa pertapa. Mereka tidak bisa kehilangan Dewa, Kaisar, dan sejumlah besar ahli dan masih melawan Su Fang dengan ceroboh. Jika mereka benar-benar melakukan itu, hanya akan ada satu hasil. Tak satupun anggota keluarga Jing yang dibiarkan hidup. Su Fang membiarkan Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou muncul, dan mereka membawa banyak ahli. Mereka juga menerima jimat rune yang dibentuk oleh Su Fang. Dia melihat ke arah para penggarap keluarga Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Kota Kekaisaran ini masih milik keluarga Jing. Saya akan mengirim orang untuk berjaga di luar. Anda harus mendapatkan izin untuk meninggalkan kota di masa depan. Suara mendesing. Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou, dua ahli dari dunia Dewa Primordial di masa lalu, mengaktifkan jimat rune dan mulai membuat penghalang baru di luar Kekaisaran. Anggota keluarga Jing merasa lega. Semua orang khawatir Su Fang akan benar-benar membantai mereka dan mereka tidak akan mampu melawan. Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou tidak hanya memiliki kebebasan di bawah Su Fang, tetapi mereka juga lebih kuat dari sebelumnya. Su Fang adalah Su Fang. Setidaknya, jika mereka memilih untuk tunduk, mereka tidak harus menjadi budak Su Fang. Setidaknya, jika mereka memilih untuk tunduk, mereka tidak harus menjadi budak, budak, budak bagi Su Fang. Dengan semua pemikiran ini, Dewa Kaisar, mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dataran tinggi megah yang jauh dari Kekaisaran Senyuan. Dengan menggunakan segel tertinggi, sebuah penghalang dengan cepat menutupi dataran tinggi, membentuk penghalang besar yang menutupi tanah dan langit. Alam Surga Alam Setelah itu, Su Fang memasuki formasi dan mulai menyerap esensi dunia-dunia Dewa Primordial. Dia memanfaatkan waktu untuk bergabung dengan dunia Dewa Purba. Siapa yang mengira bahwa pecahan dunia di luar dunia Dewa Purba mampu menyerap kekuatan penghalang dunia? Kemampuanku untuk mendominasi galaksi telah meningkat 10 kali lipat. Aku jelas lebih kuat dari Kaisar Senyuan dan setara dengan para Dewa. Seperti Jing Suifeng. Jika bukan karena transformasi, saya tidak akan mampu mengejar Jing Suifeng dan membunuh Kaisar Senyuan dalam satu gerakan. Selama berkultivasi, Su Fang menyerap esensi dunia dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ada kekuatan besar yang menderu-deru di tubuhnya setiap saat. Itu 100 kali lebih cepat daripada saat dia bergabung dengan zona Beichen dan alam hutan. Semua ini disebabkan oleh kekuatan dunia yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sumbernya adalah pecahan dunia bunga batu teratai emas di 13 meridian yang miliknya. Bunga batu teratai emas berputar di dalam 5 lapisan cahaya bintang, dengan liar menyerap esensi dunia di dalam tubuh Suifeng. Ia menelan sebanyak mungkin, menyebabkan Suifeng percaya bahwa bahkan kekuatan dunia Dewa Purba akan tersedot ke dalamnya. Transformasi fragment dunia tidak hanya mempercepat penanaman energi dunia. Itu juga meningkatkan kemampuan Suifeng untuk mengendalikan dunia dan menampilkan kekuatannya di galaksi sebanyak 10 kali lipat. Untuk beberapa alasan, ketika dia menggunakan pecahan dunia untuk melepaskan kekuatannya, galaksi merasa telah menyatu dengan Suifeng, seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Jika dia berkultivasi di dalam fragment dunia, dia akan mampu mencapai tingkat makhluk surgawi. Suifeng percaya bahwa ini semua karena pecahan dunia. Fragment dunia telah menyerap sejumlah besar esensi dunia dan melepaskan kekuatannya, memungkinkan dia melakukan perjalanan di sungai astral. Kecepatan, kemauan, indera, kekuatan ilahi, dan kekuatannya 10 kali lebih besar dari miliknya, atau bahkan mungkin lebih menakutkan. Ketika dia membunuh Kaisar Senyuan dan muncul di wilayah kekuasaannya, Suifeng belum ditemukan. Itu karena dia telah menstimulasi pecahan dunia, sehingga dia bisa menyatu sempurna dengan aura Kaisar Senyuan. Alasan dia bisa melewati Bailing dan Kura-Kura Abadi dan mengejar Jing Suifeng tanpa ada yang menyadarinya juga karena dia telah mi pecahan dunia. Transformasi bunga batu teratai emas terlalu tepat waktu. Tampanya, saya tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk menggabungkan lima dunia kecil pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang, semudah makan dan minum. Saya bisa juga menyatu dengan lima dunia kecil hingga ekstrim. Dalam waktu singkat, Suifeng telah mencapai puncaknya. Di bawah perlindungan Bailing, dia terbang ke langit. Kura-Kura Abadi juga terbang dari jauh. Setelah melepaskan auranya, awan kesusahan segera melonjak. Saya harus terus menggunakan kesengsaraan untuk menyerang bunga batu teratai emas dan mencoba menggabungkannya secepat mungkin. Kura-Kura Abadi telah berubah menjadi tubuh aslinya dan sedang menunggu kesengsaraan. Suifeng mengeluarkan pecahan dunia. Ketika dia melihat ke atas lagi, awan kesengsaraan melonjak di langit dunia Dewa Purba. Terobosan. Dia akan menerobos dari alam transformasi Aschen dan tingkat ke-8 ke alam transformasi Aschen dan tingkat ke-9. Saat dia melepaskan aura terakhirnya, dia melepaskan dua pikiran. Yang Mulia Iblis Penusuk Langit, Raja Iblis Berkepala Sembilan, pimpin 10.000 goblin besar dan puluhan ribu pembudidaya kuat ke domen Wutan dan zona Bechen. Pindahkan dua dunia kecil ke domen primordial abadi. Penatua Changhao, pimpin pasukan ke domen primordial abadi. Mintalah penguasa domen primordial abadi untuk bersiap menyambut tiga dunia besar. Penatua Heizun, pimpin sekelompok penggarap kuat ke domen Kaisar Fana. Pindahkan domen Kaisar Fana ke domen primordial abadi. Setelah dia selesai berbicara, para kultifator yang kuat merespons satu per satu. Saat mereka terus menunggu, mereka segera merasakan dunia dewa purba mulai bergerak. Itu bergerak menuju domen primordial abadi. Setelah berkomunikasi dengan orang-orang besar, mereka telah mengatur agar semua pembudidaya kuat dari Kekaisaran Senyuan dan domen primordial abadi untuk menetap di berbagai wilayah dunia dewa primordial. Adapun jutaan mayat di galaksi. Su Fang meminta Li Hao untuk menyerap mayat-mayat itu ke dalam buku surgawi penindasan elemental dan transformasi iblis. Setelah mengekstraksi kekuatan alam dari mayat, dia akan menghadiahkannya kepada Big Goblin. Penguasa lima racun memimpin para penggarap kuat untuk menjaga dunia dewa purba. Mereka menghalangi para jenderal dan penguasa feodal menjaga wilayah. Mereka menghibur masyarakat dan berbagai faksi. Menurut perhitungan pemimpin sekte, 10 juta penggarap dunia dewa primordial telah tewas dalam pertempuran ini. Sekitar 4 juta orang terluka. Itu adalah kerugian besar. Adapun setengah juta kultifator kuat Su Fang, lebih dari 100 ribu di antaranya telah meninggal. Lebih dari separuhnya terluka parah. Sisanya mengalami berbagai jenis cedera. Harga kemenangan sungguh mengejutkan. Penguasa lima racun mengumpulkan mayat para penggarap kuat di sisinya dan mulai membangun kuburan besar di dunia dewa purba. Dia menempatkan 100 ribu kultifator kuat di dunia dewa purba. Setelah memahami situasinya, Su Fang meminta orang-orang besar itu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Dia juga meminta para penggarap kuat di bawahnya untuk membawa pil penguat yang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun berada di domen Kaisar Fana, pil penguat yang yang dia buat akhirnya berguna. Dia bahkan menanamkan buah abadi dan energi abadi ke dalam beberapa pil penguat yang. Pada akhirnya, Su Fang tidak memiliki energi abadi di tangannya. Dia hanya memiliki sebagian kecil buah abadi yang tersisa. Untungnya, dia telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa meramu pil penguat yang tanpa hambatan. Cek, cek. Dia akhirnya mulai merasa nyaman. Dia melepaskan auranya sepenuhnya. Dengan lambayan tangannya, kesengsaraan surgawi pertama dipisahkan menjadi dua bagian. Satu bagian masuk ke tubuh kura-kura abadi, sementara bagian lainnya mengenai tangan kanan Su Fang. Kekuatan kesengsaraan surgawi mengalir ke tubuh Su Fang seperti air terjun. Ini membawa rasa sakit yang tak terlukiskan pada tulang, meridian, dan ototnya. Setelah menyerang seluruh tubuhnya, tujuan Su Fang adalah membiarkan kesengsaraan surgawi memiliki energi darahnya sendiri. Pada akhirnya, kekuatan kesengsaraan berdarah menghantam bunga batu teratai emas seperti sebelumnya. Kesengsaraan surgawi kedua, ketiga, keempat, dan kesembilan semuanya dilalui dengan cara yang sama. Su Fang dan kura-kura abadi menggunakan tubuh mereka untuk melawan kesengsaraan surgawi. Ketika kekuatan misterius meresap dari kesengsaraan surgawi dan menyerap bunga batu teratai emas, tubuh fisiknya mulai berkembang. Kekuatan kemajuan menyerang organ dalam, meridian, tulang, dan dagingnya. Itu tidak meninggalkan satu sudut pun yang tidak tersentuh. Setelah gemetar, kesakitan, dan robek, tubuh fisiknya menyambut cahaya spiritual yang menakjubkan. Lebih dari separuh rambut putih Su Fang rontok. Kurang dari sepertiga rambutnya masih putih. Alam transformasi abadi tingkat ke sembilan. Ada satu tingkat lagi, yaitu alam transformasi abadi tingkat ke sepuluh. Setelah itu, saya dapat menerobos ke alam transformasi abadi. Sekarang sebagian darinya telah bergabung dengan dunia fragment, itu memungkinkan saya untuk berkultivasi dengan cepat di bimah sakti dan dunia kecil. Saya pikir akan membutuhkan beberapa tahun bagi saya untuk menerobos ke alam transformasi abadi tingkat ke sepuluh. Bahkan jika saya melangkah ke alam transformasi abadi, itu tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk mencapai alam transformasi abadi tingkat ketiga. Setelah kemajuan, energi spiritual agung dari dunia dewa primordial mengalir ke tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya, yang telah mencapai alam transformasi abadi tingkat ke sembilan, mulai menjadi lebih mendalam. Dia membutuhkan banyak energi. Sekarang dia bisa mengaktifkan fragment dunia, energi yang dia serap terlalu mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera mencapai kondisi normalnya. Melanjutkan. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan alam lengkap untuk merasakan seluruh dunia dewa purba. Saat kultivasi Sufang meningkat, kekuatan alam lengkap juga mengalami transformasi yang jelas. Itu memungkinkan dia merasakan setiap sudut dunia dewa purba. Selama masa ini, dia menemukan bahwa beberapa bangsawan diam-diam menghubungi ahli keluarga Jing. Mereka ingin melarikan diri dari dunia dewa purba dan mengambil banyak sumber daya untuk mendorong lebih banyak kekuatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia diam-diam mengirimkan dekrit kepada Markis Kin Yuanhou. Dia pasti tidak bisa mentolerir kekuatan-kekuatan ini. Dunia dewa purba secara keseluruhan kembali normal. Pesanan dalam keadaan baik, setiap kekuatan dijaga oleh para ahli dari Sufang. Mereka mengendalikan hukum dan menghapus sebagian besar hukum Kekaisaran Xinyuan. Semua ini menunggu Sufang menyelesaikan kultivasinya sehingga dia dapat membuat undang-undang baru. Dalam waktu kurang dari setahun, Sufang menyelesaikan kultivasinya. Dia telah mencapai alam transformasi abadi tingkat ke-9. Kekuatannya kini sedikit lebih kuat. Jika dia menggunakan kultivasinya saat ini dan menggunakan tubuh berlian raksasa untuk melawan artefak doktrin Jing Sui Feng lagi, dia tidak hanya dapat memblokirnya lagi, tetapi dia juga dapat melawannya untuk waktu yang lama. Namun, jalan masih panjang sebelum dia bisa melampaui artefak ajaran dan dewa. Apa yang ingin dilakukan Sufang bukanlah mengumumkan undang-undang untuk dunia dewa purba. Ketika dia membawa para ahli ke dunia dewa primordial di luar penghalang, alam primordial abadi mengambang di depannya. Di sebelah kirinya adalah alam Kaisar Fana. Sudah ada tiga dunia kecil yang mengambang dekat dengan bintang di galaksi ini. Adapun zona Beichen dan alam hutan, perlu beberapa tahun lagi untuk tiba. Sufang melepaskan keinginan tertingginya ke dalam pikiran para ahli yang tak terhitung jumlahnya di tiga dunia kecil. Dia memerintahkan mereka untuk patuh, terutama di dunia dewa purba dan alam purba abadi. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan mati. Kemudian, di galaksi pusat dari tiga dunia kecil, Sufang menggunakan fragment dunia untuk membangun penghalang yang terhubung erat ke tiga dunia kecil. Dia duduk bersila di dalamnya dan membiarkan Suzen Hua, Markis dari Qin Yuanhou, dan Raja Suci Penerangan Luas membawa beberapa bangsawan dan adipati yang bersedia tunduk kepada dunia dewa primordial untuk membahas undang-undang baru. 859 Tuan, Raja Besar Biduk dan dua raja besar lainnya dibunuh oleh Kaisar Vermilion, monster yang mulia Tongtian, dan Raja Iblis Berkepala Sembilan selama pertempuran sengit. Namun, mereka tidak berhasil menemukan siapa dirimu sebenarnya. Mencarinya, Putra Mahkota Sue dan pemimpin Sekte Daoyi, tanpa batas, juga telah jatuh. Semua orang berkumpul di depan Sufang. Qin Yuanhou membungkuh dan berkata, menurut para ahli di sekitar Kaisar Agung Biduk, Pangeran Sue sudah lama datang ke dunia dewa purba dan dianugerahi gelar Putra Mahkota sesat oleh Kaisar Dewa Purba. Kemudian, budidayanya mencapai alam dari tiga alam bencana hanya dalam beberapa tahun. Sufang bertanya, Pangeran Sue menjadi Putra Mahkota sesat itu menarik. Bisakah Anda memastikan apakah dia hidup atau mati? Tidak ada yang bisa memastikannya. Saya juga pergi untuk mengidentifikasi mayatnya, tetapi saya tidak menemukan Pangeran Sue. Tidak perlu mencarinya. Metode orang ini menakjubkan. Dia jelas menggunakan kekuatan dunia dewa purba, serta bantuan para dewa dari alam rendah untuk menerobos kesengsaraan besar terakhir. Dia mungkin sudah naik ke tingkat yang sama. Dunia yang hebat. Sufang melambaikan tangannya dan memandangi lusinan orang di depannya. Meskipun mereka adalah pertapa dari keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Senyuan, mereka bersedia untuk tunduk. Secara alami, itu bisa digunakan. Selama jangka waktu ini, kamu harus merumuskan hukum dengan benar. Setelah itu, aku akan memberimu hadiah. Di saat yang sama, aku juga akan membujuk keluarga Kekaisaran untuk tidak menjadikanku musuh. Kalau tidak, jika hari itu tiba, aku akan membantai seluruh keluarga Jing. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, mereka akan selalu menjadi bagian dari keluarga Kekaisaran dan menikmati hak istimewa di dunia dewa primordial. Ketika para pertapa mendengar hal ini, mereka sangat gembira. Tidak ada yang ingin keluarganya dibantai. Mereka mulai dengan setia merumuskan hukum baru untuk dunia dewa purba. Inti dari dunia dewa purba. Kali ini, Sufang datang sendiri. Karena dia telah menyatu dengan fragment dunia, kemampuan buminya telah mencapai level Wuling Goblin. Dari permukaan hingga inti, dia hanya membutuhkan selusin nafas. Intinya, dia berjalan di tanah datar. Tapi ketika dia sampai pada intinya, dia jelas terpengaruh. Kecepatannya bisa mencapai ranah undet. Ketika dia mencapai inti dengan kecepatan Wuling Goblin, dia masih melihat inti tersebut dipenuhi dengan kekuatan asal. Tidak ada fragment dunia seperti yang dia bayangkan. Dia cukup kecewa, tapi itu tidak mempengaruhi dirinya. Satu fragment dunia telah menyebabkan dia sangat menderita hingga dia hampir menjadi orang gila. Jika dia mendapatkan fragment dunia kedua, bagaimana dia bisa berkultivasi? Bahkan makhluk abadi pun tidak akan mampu mengolah dua fragment dunia secara bersamaan. Dia menggunakan seni ilahi untuk membuat lubang setinggi 3 meter di inti bumi. Dia membangun kuali batu seukuran baskom air dan menaruh darah segar di dalamnya. Dia kemudian membuat tiruan dari Wuji dan mulai mengaktifkan kuali batu, perlahan-lahan menggabungkannya dengan inti bumi. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke dunia primordial abadi. Sebelumnya, dia tidak bisa memasuki inti bumi. Tapi kali ini, dia bisa melakukannya. Apalagi dia tidak datang sendiri. Penguasa alam nenek abadi ada bersamanya. Di dalam intinya, Sufang membawa immortal Grand Miss Realm Earth bersamanya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Mengingat tingkat kultifasimu, kamu sudah bisa naik. Apakah kamu ingin naik atau kamu ingin tinggal di sini? Lebih baik saya tinggal di sini dan mengolah lebih banyak energi dunia. Hanya dengan begitu saya dapat mengendalikan energi dunia seperti master dan pergi ke dunia besar untuk menjadi abadi. Saya juga sosok yang luar biasa. Saya, saya memutuskan untuk menghabiskan waktu lama di sini untuk terus berkultifasi. Penguasa alam nenek abadi tidak merasa terancam dan dengan tenang menentukan pilihannya. Jadilah realem lord yang baik dan gabungkan energi dunia dari dunia primordial abadi bersamaku. Dia segera membuat dua lubang di inti bumi. Satu telah dipersiapkan agar penguasa alam nenek abadi dapat menyatu dengan dirinya sendiri. Sufang terus menanam klon dan kuali darahnya agar darah segar dan energinya perlahan bisa menyatu dengan inti bumi. Akhirnya, di dunia Kaisar Fana. Begitu dia memasuki dunia Kaisar Fana, dia melihat pohon roh labu surgawi. Ada lebih dari 300 ribu buah petani yang tergantung di sana. Mereka tampak seperti buah-buahan tetapi juga seperti kepompong. Jadi, kamu sangat kuat. Sufang berkomunikasi dengan pohon roh labu surgawi. Pohon roh berkata, Terima kasih, guru, karena telah memberiku harta karun ini. Dengan bantuan gambar ilahi jadi anulus dan energi dunia dari dunia Kaisar Fana, kemauan bawahanmu terus diperkuat. Itu sebabnya kekuatanku meningkat cepat sekali. Dengan kultifasimu, kamu juga bisa berubah menjadi wujud manusia di masa depan dan naik ke dunia besar. Tentu saja, jangan lupa untuk membawa lebih banyak energi spiritual ke dunia Kaisar Fana. Dengan itu, dia sampai ke inti bumi. Sufang menggunakan metode yang sama untuk menanam klon dan kuali darahnya. Dengan ini, tiga dunia kecil akhirnya bisa menyatu. Dia kembali ke penghalang sungai bintang di pusat tiga dunia kecil. Mengaktifkan bunga batu teratai emas, dia melepaskan kendali menakjubkannya atas sungai bintang. Pada saat yang sama, dia menyerap esensi dari tiga dunia kecil dan mulai menapaki jalan sebagai penguasa sejati dunia kecil. Chi. Periode waktu lain telah berlalu. Penghalang di tengah bidang bintang dari tiga dunia kecil. Penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, Li Zixing, Su Zhenhua, Li Haoji, Lan Haicheng, Xiao Meir, Yang Mulia Gu, dan beberapa ahli lainnya sedang berkultivasi di bawah penghalang. Di luar penghalang ada sungai bintang yang kosong. Sufang berada di atas semua orang. Saat berkultivasi, dia melepaskan energi dunia yang dikumpulkan oleh fragment dunia untuk diolah semua orang. Dengan cara ini, setiap orang dapat melampaui sebagian besar kultivator dan menyerap energi dunia terlebih dahulu. Selain itu, esensi dunialah yang telah disiapkan Sufang untuk mereka. Hanya dengan memiliki energi dunia seseorang dapat dianggap ahli. Inilah mengapa Realm Lord adalah eksistensi yang paling tak terkalahkan di dunia kecil. Tiba-tiba, Sufang mengeluarkan getaran kosong. Segera setelah itu, dia terkejut. Kesadarannya memasuki tubuhnya dan sampai ke depan Vena Yang. Dia melihat Vena yang ke-14 terbentuk. Ternyata Vena yang lainnya berhasil lahir. Tepat waktu, terlalu tepat waktu, tetapi juga sesuai harapan saya. Setelah menyatu dengan fragment dunia dan menyerap sejumlah besar energi dunia, kecepatan kultivasi saya juga meningkat. Dengan sejumlah besar energi yang murni, Vena yang seharusnya terbentuk. Melihat Vena yang ke-14 berhasil lahir, dia sangat gembira. Dengan tambahan Yang, Sufang akan menjadi lebih kuat. Dengan Vena Yang, transformasi 9 yang 9 akan seperti ikan di air, kekuatannya akan melonjak. Setelah beberapa saat, Vena yang ke-14 menjadi tenang dan menyatu dengan Vena yang sebelumnya. Selanjutnya, ia mulai membentuk Vena yang ke-15. Dia percaya bahwa dengan pecahan dunia dan energi Yin dan Yang, Vena yang ke-15 akan lahir dalam waktu singkat. Mulai sekarang, meskipun budidaya Vena yang oleh Sufang masih sulit, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Hal utama adalah dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang pembulu darah Yang dan memiliki pengalaman dalam mengolahnya. Sama seperti ini, Sufang berkultivasi dengan semua orang dan menuju puncak yang lebih tinggi. Sekitar 5 tahun. Dari langit berbintang yang cerah di depan, 2 dunia kecil berpindah. Mereka adalah Domain Wutan dan Zona Bechen. Mereka akhirnya tiba. Beberapa bulan kemudian, Zona Bechen dan Domain Wutan tiba di samping 3 dunia kecil. Di bidang bintang ini, 5 dunia kecil tiba-tiba membentuk lingkaran dan melayang bersama. Mereka dipisahkan oleh sejumlah galaksi dan jaraknya tidak terlalu jauh. Spektakuler. Dalam catatan dunia kecil, hanya ada 2 catatan mereka bergabung dalam sebuah galaksi. Siapa sangka? Nak, kamu benar-benar melakukan hal yang mustahil. Di bagian bidang bintang ini, kamu memiliki 5 dunia kecil dan menempati salah satunya. Kamu sekarang adalah penguasa bidang bintang, melampaui penguasa alam. Melampaui Tuan Tanah mungkin adalah Tuan. Saat ini, Sufang sedang melayang di bidang bintang bersama ribuan ahli. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, setiap pembangkit tenaga listrik berseru kaget. Di bawah penghalang 5 dunia kecil, ada banyak pembudidaya yang melihat dunia kecil di dekatnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Ini adalah pemandangan yang tidak mungkin terjadi dalam kenyataan, namun itu terjadi dalam kenyataan. Sufang juga mulai mengeluarkan energi untuk mereformasi penghalang dari 5 dunia kecil, memungkinkan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dari dunia kecil lainnya. Pertama, dia memperluas batasan 5 dunia kecil. Kemudian, dia menghubungkan penghalang dari 5 dunia kecil melalui kekuatan kehampaan. Ia pun meminta bantuan para ahli untuk membangun portal antara 5 dunia kecil. Adapun Sufang, dia membangun sejumlah besar portal dunia di bidang bintang ini. Hanya penguasa alam, klan mereka, dan beberapa penguasa alam lainnya yang dapat mengendalikan portal ini. Bertahun-tahun kemudian, semuanya berakhir. Namun, vaksi dan penguasa alam yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah untuk memberi selamat padanya. Penguasa 6 tanah subur, Yu Yingying, juga datang. Ketika dia melihat 5 dunia kecil, dia tahu bahwa Sufang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena ini adalah aliansi, Sufang memperlakukan penguasa 6 negeri subur sebagai miliknya. Dia juga membawa semua orang dari sekte penyeberangan surga. Banyak vaksi dari alam naga sejati dan alam Tianmang, yang paling dekat dengan alam primordial abadi, juga datang. Penguasa alam dari 2 dunia ini juga secara khusus bertemu dengan Sufang. Kedua dunia ini berada di dekat alam dewa purba dan alam purba abadi. Dalam 2 perang, kedua penguasa alam ini tidak tergoda. Mereka membantu alam dewa purba dan alam purba abadi. Mereka bisa dianggap teman. Semakin banyak dunia kecil yang datang, seperti alam debu spiritual, alam Tianmang, dan alam melodi abadi. Untuk ini, Sufang secara khusus meminta orang-orang untuk menyambut para ahli dari sekte pedang pembakaran surga. Mereka melihat master sekte pedang dan beberapa wajah yang dikenalnya. Orang terakhir yang dia lihat adalah saudara perempuannya, Su Ersun, yang dia temui di alam melodi abadi. Bahkan Su Ersun tidak terbiasa melihat Sufang lagi. Para ahli dari seluruh sekte pedang pembakaran surga, termasuk master sekte, seperti junior di depan Sufang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia dapat sepenuhnya mendominasi vaksi manapun dan dunia kecil manapun. Dia adalah penguasa tertinggi di bidang bintang. Sufang meminta orang-orang untuk menyambut dengan baik para ahli dari sekte pedang pembakaran surga. Dia datang ke alam Kaisar Fana bersama Su Ersun dan menunjuk ke pohon roh labu surgawi. Su Ersun akhirnya berkata, Kakak, saya tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Ketika saya mendengar bahwa seseorang mengambil alih alam primordial abadi, itu adalah seorang kultifator bernama Sufang. Pada saat itu, saya bertanya-tanya apakah itu benar seseorang dengan nama yang sama. Tetapi setelah para ahli sekte mengirim orang untuk menyelidiki, kami memastikan bahwa itu adalah Anda. Ini bukan apa-apa, saya hanya bertahan di jalur kultifasi saya dan datang ke sini selangkah demi selangkah. Oh benar, saya punya hadiah untuk Anda. Saat itu, ada sekte besar di alam hutan yang disebut sekte pedang terate hijau. Setelah saya mengambil alih sekte pedang ini, saya memperoleh pedang terbang tingkat Raja Puncak. Dengan lambayan tangannya, pedang terbang berwarna hijau terbang dari telapak tangannya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Master Daois Kinglian ketika dia berada di kedalaman sekte pedang terate hijau. Setelah mendapatkannya, Su Fang memikirkan seseorang yang cocok untuk itu, dan itu adalah Su Ersun. Ambillah, kamu masih perlu mempercepat kultifasimu, dan aku akan segera naik ke dunia luar. Aku yakin kamu akan menemukan jalan pedangmu sendiri dan membawa kejayaan bagi sekte pedang pembakaran surga. Su Ersun merasa pedang itu terlalu berharga, jadi dia tidak menginginkannya pada awalnya. Namun pada akhirnya, Su Fang dengan paksa menyerahkannya dan berulang kali mendesaknya untuk mengambilnya. Selain pedang, Su Fang juga memberinya seni energi kelas abadi yang cocok untuk budidayanya. Setelah itu, Su Ersun dan para penggarap lainnya dari sekte pedang pembakaran surga pergi bertamasha di lima dunia kecil. Jiwa Magis Ungu berada di tangan Huang Lingyao dan anak bintang tujuh, pikirnya. Ketika guru abadi Leng Xin kembali ke dunia besar, dia pasti akan melakukan segala dayanya untuk berurusan denganku. Jika dia membawa sejumlah besar makhluk abadi bersamanya, aku pasti akan naik ke dunia besar. Bahkan jika dewa abadi Tuan Leng Xin mengetahui aku akan pergi ke dunia besar, dia pasti akan mengejarku. Dengan begitu, lima dunia kecil tidak akan berada dalam bahaya. Di satu-satunya kota di dunia Kaisar Fana, di istana paling suci. Su Fang duduk di paling atas, dan di bawahnya adalah Raja Green Feather, Penguasa Lima Racun, Li Zixing, Li Haoji, Su Zhenhua, Tetua Agung Heizun, dan orang-orang penting lainnya. Ada juga beberapa orang dari Immortal Grand Miss Realm Lert dan dunia kecil lainnya yang setia kepada Su Fang. 860. Su Fang sedang memikirkan langkah selanjutnya. Lihat, tolong pindah. Di permukaan, memiliki lima dunia kecil dan menjadi penguasa sungai berbintang ini, dia seharusnya puas dengan status quo dan menikmati kehidupan sebagai penguasa tertinggi. Seperti seorang kaisar, dia harus menjadi penguasa tempat ini selamanya. Tetapi, hati Su Fang lebih tinggi dari langit, masih ada bahaya besar yang tersembunyi di sisi lain, dia harus membuat pilihan secepat mungkin untuk menyelesaikan krisis dan benar-benar memiliki bidang bintang ini. Inilah alasan mengapa dia mengumpulkan begitu banyak ahli. Selanjutnya, dia ingin memilih ahli untuk menjadi penggarap asal dari lima dunia kecil. Seperti Su Zhenhua, mereka harus mengubah nama keluarga dan bersedia menjadi bagian dari keluarga Su. Tentu saja, tidak semua orang memiliki kesempatan, mereka harus berada di alam flying immortal. Su Fang membiarkan semua orang menyebarkan berita ke lima dunia kecil, jika mereka mau, mereka dapat mengubah nama keluarga mereka dan bergabung dengan keluarga Su, mereka akan menjadi kultifator yang dapat mengolah asal-usul lima dunia kecil. Potensi macam apa itu? Ini juga bisa dianggap sebagai ahli perekrutan. Selama periode ini, Su Fang pertama-tama membina para kultifator yang telah lama mengikutinya. Misalnya Luan Mo, Yang Mulia Raja Iblis, Mo Feng Jun, Zuo Zui Feng, Xia Hou Ling, Peng Yan Jin, Gao Cheng, Wu Wei, dan lain-lain. Ada puluhan ribu orang. Su Fang secara pribadi memadatkan esensi dari lima dunia kecil di tubuhnya, mengubahnya menjadi benih, dia mengirimkan puluhan ribu klon tanpa batas, menyuntikkan esensi dunia ke dalam dan tian mereka. Dengan cara ini, kumpulan pertama penggarap asal dari lima dunia kecil lahir. Berikutnya adalah beberapa ahli kuat seperti kultifator agung Yue Zen, Biara Wati Suan Zen, Penatua Zhang Feng, Jin Chang Kong, dan lainnya, yang memadatkan lebih banyak esensi dunia untuk mereka. Terakhir, selain Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, Li Zeking, dan Li Hao Jie, Su Fang menyuntikkan lebih banyak lagi esensi dunia ke dalam gu abadi, Su Zen Hua, Penatua pertama Hei Zun, Penatua pertama Teratai Merah, dan lainnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Su Fang memandang pemimpin lima sekte racun. Senior, Tuan Abadi Leng Xin datang ke alam bawah terutama untuk mendapatkan harta karun dariku, dan anak bintang tujuh yang melarikan diri terakhir kali juga datang ke alam bawah terutama untukku. Dewa-dewa ini masih hidup, dan mungkin mereka akan datang ke alam bawah untuk berurusan denganku. Oleh karena itu, demi lima dunia besar, aku harus meninggalkan dunia kecil sesegera mungkin. Sebelum berangkat, aku harus menemani saudari bayi ke alam timba langit. Junior ingin bertanya pendapat semua senior di sini. Master Kultus adalah orang pertama yang mengangguk. Master Kultus ini berangkat. Saudara Fang, ayo pergi bersama. Li Haoji mengangguk. Raja ini akan pergi. Raja bulu hijau mengangguk. Namun, yang lain, termasuk Li Zixing, semuanya merenung. Kenaikan bukanlah perkara kecil, dan banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum kenaikan. Kenyataannya, kenaikan juga sangat berbahaya. Dikabarkan bahwa banyak orang akan mati di dunia besar. Jika mereka tidak mempersiapkannya dalam waktu lama, mereka tidak akan bisa kembali. Selain itu, sebagian besar pembudidaya di sini berada di tahap tiga bencana. Bahkan jika mereka ingin pergi ke dunia besar, mereka membutuhkan waktu beberapa ratus tahun untuk melewati kesengsaraan terakhir. Biasanya, bahkan pada tahap tiga bencana, mereka perlu berkultivasi di dunia kecil selama bertahun-tahun sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke dunia besar. Setiap orang harus mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Su Fang memandang Li Zixing dan yang lainnya. Sebenarnya, saya tidak ingin semua orang naik begitu cepat. Lima dunia besar baru saja menetap di Starfield ini. Jika semua orang pergi, saya tidak merasa nyaman membiarkan orang lain memimpin. Karena setiap orang punya idenya sendiri, Anda dapat tinggal di sini dan berkultivasi. Di satu sisi, Anda dapat memperkuat diri Anda sendiri dan bersiap untuk kenaikan di masa depan. Di sisi lain, Anda dapat melindungi lima dunia besar dan mengembangkan lebih banyak ahli asal. Hanya berdasarkan apa yang kami ketahui, puluhan dari ribuan pembudidaya hanya dapat mengendalikan satu dunia kecil. Kami membutuhkan ratusan ribu pembudidaya asal untuk bekerja sama mendukung Starfield ini. Li Zixing menganggup dengan sungguh-sungguh. Fang kecil, melihat kamu mempunyai begitu banyak kekhawatiran, aku siap untuk naik bersamamu. Tapi sekarang, aku akan tinggal. Su Zen berkata dari lubuk hatinya, Guru, jangan khawatirkan kami. Anda belum berada di alam abadi terbang. Membawa terlalu banyak orang ke dunia besar akan memberikan banyak tekanan pada Anda. Biarkan saja kami melindungi lima dunia besar dan mengandalkan diri kami sendiri untuk berkultivasi. Kemudian, kami akan naik ke dunia besar dan bertemu dengan Anda. Penguasa lima racun berkata dengan anggun, Menurutku semua orang sama. Kita akan naik ke dunia besar terlebih dahulu. Kita harus menyingkirkan musuh yang mengancam kita di dunia besar secepat mungkin. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa turun ke dunia bawah dan mengancam lima dunia besar. Misalnya, keluarga kerajaan Jing memiliki dasar yang mengejutkan di dunia besar. Jika kita tidak menghancurkan mereka di dunia besar, dunia kecil akan mempunyai masalah yang tak ada habisnya. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan pergi ke dunia besar bersama pemimpin sekte, saudara Li, dan Raja Peng. Setelah aku memurnikan sejumlah besar ahli menjadi kultifator asal, kami akan segera meninggalkan alam timba langit dan naik ke alam biduk surgawi. Dunia hebat. Akhirnya diputuskan. Su Fang, Raja Bulu Hijau, penguasa lima racun, dan Li Zixing akan naik ke dunia besar terlebih dahulu. Tentu saja, ada juga penyuabadi, Bai Ling, dan goblin besar lainnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Su Fang masih memadatkan kekuatan dunia untuk Li Zixing, Su Zen Hua, Yang Mulia Gu, Su Yautian, Lan Haicheng, Xiao Meier, dan lainnya. Sangat disayangkan bahwa budidaya Xiao Meier dan Lan Haicheng masih agak jauh dari kenaikan. Jika tidak, mereka juga bisa naik bersama Su Fang. Su Fang pergi menemui Xiao Meier sendirian beberapa kali, tapi dia tetap acuh-ta'acuh. Hubungan Xiao Meier dengan biarawati Xuanzhen tidaklah buruk. Tampaknya Xiao Meier benar-benar tidak bisa melupakan pavilion Xuanzhe. Karena dalam ingatannya saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pavilion Xuanzhe dan lokasi Su Fang. Lan Haicheng menasihati Su Fang beberapa kali untuk tidak cemas dan tidak melampaui batas. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Secara bertahap, para ahli dari zona Beichen, domain Wutan, domain primordial abadi, dan domain dewa primordial secara sukarela datang ke dunia Kaisar Fana. Ada semakin banyak orang, puluhan ribu, ratusan ribu, ratusan ribu. Di antara mereka, ada beberapa jenius muda yang berada di alam bencana, alam bulu, atau alam kematian. Mendengar bahwa Su Fang ingin merekrut penggarap alam asal, mereka datang ke dunia Kaisar Fana dan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan sekte Su Fang. Demi lima dunia besar kecil, Su Fang akhirnya setuju. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 800 ribu kultifator berkumpul di dunia Kaisar Fana. Untuk membantu Bailing memecahkan cincin roh leher surgawi sesegera mungkin dan naik ke dunia besar, Su Fang memerintahkan untuk menghentikan perekrutan. Dengan kekuatan ilahi tertinggi di dunia, hampir 1 juta kultifator berkumpul di arai besar dunia. Kemudian, mereka terus memadatkan benih dunia yang berisi lima dunia kecil dan memasukkannya ke dalam orus kores para pembudidaya. Pada saat yang sama, ada kekuatan belenggu roh primordial. Dengan cara ini, mereka akan menjadi anggota keluarga Su dan dibelenggu oleh roh primordial. Mereka tidak perlu khawatir akan mengkhianati lima dunia kecil. Hanya dengan begitu Su Fang dapat yakin dan membiarkan orang-orang ini mengendalikan asal mula dunia. Kali ini, Su Fang menghabiskan banyak energi untuk menanam benih dunia bagi hampir 1 juta orang. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa melakukan ini. Jika dia tidak menyatu dengan pecahan misterius itu, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan ilahi dunia yang begitu menakjubkan. Di antaranya adalah kekuatan jahat dari 5 dunia besar, seperti Dau Iblis, Ras Iblis, dan Sekte Jahat. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, bahkan jika mereka memiliki artefak Dao dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Su Fang di bawah kendali Su Fang. Su Fang dengan sengaja memberikan kekuatan ini tangan besi. Jika ada yang berani membuat masalah di masa depan, mereka akan dibasmi satu per satu, tidak ada satupun yang hidup. Setelah 10 tahun penuh, semua ini akhirnya berakhir. Hampir 1 juta petani asal berada di bawah kendali keluarga Su. Mereka dipisahkan menjadi 5 dunia kecil untuk dikembangkan. Li Zixing, Su Zhenhua, dan tokoh besar lainnya akan bertanggung jawab atas kultivasi mereka dan memimpin mereka untuk secara diam-diam mengendalikan berbagai dunia kecil. Sudah waktunya, Su Fang meninggalkan beberapa artefak Dao yang dikumpulkan dari perang ini dan memberikannya kepada Li Zixing. Di waktu berikutnya, mereka akan menyerahkan artefak Dao kepada para ahli yang berkinerja baik dan setia. Untuk ini, dia juga membiarkan Pohon Roh Labu mengendalikan fondasi sejatinya dan meninggalkan gambar ilahi jadi anulus di dunia Kaisar Fana agar para penggarap asal dapat mengolah dan berbagi artefak Dao. Pohon Roh Labu terlalu kuat. Ia juga memiliki artefak Dao dan dapat menggunakan kekuatan dunia. Kekuatannya berada pada level yang sama dengan kura-kura kematian. Diperkirakan kekuatan tempurnya secara bertahap akan melampaui kura-kura kematian. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan cincin luar angkasa instan, gajah dewa api, 13 golem batu kristal api, dan harta ajaib lainnya kepada ayahnya, Su Yautian, agar para jenius klan dapat menyatu dengan mereka di masa depan. Selain itu, semua harta ajaib yang dia kumpulkan di dunia kecil selama bertahun-tahun, seperti lonceng gemetar surga bermata enam, pedang kayu busuk berkepala anjing, dan harta ajaib lainnya, diperkirakan jumlahnya jutaan. Ada juga batu roh, pil, dan sumber daya lainnya, hampir semuanya tersisa di lima dunia kecil. Pedang abadi Astrolabe dan kuali abadi Untaroh juga tertinggal di dunia dewa asal. Mulai sekarang, mereka dianggap sebagai yang terkuat dari lima dunia kecil. Hanya sumber daya dari dunia besar yang tertinggal. Setelah menangani semua ini, tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, mereka diam-diam meninggalkan lima dunia kecil. Bahkan jika saya meninggalkan lima dunia kecil, karena mereka terus-menerus menyatu dengan garis keturunan saya, saat saya kembali lagi nanti, saya mungkin akan mampu melampaui kultifator manapun sejak zaman kuno dan mencapai perpaduan yang hampir sempurna dengan dunia kecil. Ini setara dengan menggunakan garis keturunan saya untuk memadatkan gunung, sungai, dan bumi. Di galaksi yang kosong, sebuah kapal surgawi dengan tergesa-gesa berlayar melewati nebula. Tanpa disadari, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu sejak mereka meninggalkan lima dunia kecil. Penguasa lima racun, Li Hao Ji, dan penguasa bulu hijau sedang berkultifasi di kapal surgawi. Di luar kapal surgawi, Su Fang sedang duduk bersila di kapal surgawi, melepaskan bintang yang tak ada habisnya. Auranya juga bersinar dengan kilau bintang. Dia, dia telah melampaui kultifator atau realm lord manapun di dunia kecil. Di masa lalu, Li Tianzhuo, guru Daois Kinglian, dan kaisar manusia mungkin tidak dapat mencapai penguasaan galaksi di dunia kecil saat ini. Hanya dewa yang bisa dibandingkan dengannya. Semua ini adalah transformasi yang disebabkan oleh perpaduan yang tidak disengaja dari pecahan dunia, bunga batu teratai emas. Tanpa fragment dunia, dia tidak akan mampu melampaui realm lord manapun sejak zaman kuno dan mematahkan belenggu kehidupan di dunia kecil. Dia benar-benar bisa melintasi langit berbintang. Dia tidak bisa lagi menyerap spirit ki, sumber daya, pil, atau makanan apapun dari dunia kecil. Dengan adanya pecahan dunia, dia dapat menggunakan kekuatan bintang sebagai sumber energinya di galaksi. Su Fang memandangi galaksi tak berujung di depannya. Orang dahulu mengatakan bahwa jika kamu memperlakukan sebuah batu dengan tulus, batu itu akan mekar. Kapan aku bisa membiarkanmu melepaskan kekuatanmu yang sebenarnya? Saudara laki-laki. Artefak Dao, Suan Guang, muncul di tubuhnya. Itu berasal dari pot abadi langit dan bumi kecil. Bai Ling datang ke sisinya dalam sekejap mata. Ternyata nebula tersebut tiba-tiba menghilang. Di depan mereka ada sebuah galaksi besar. Di kedalaman galaksi terdapat bintang-bintang yang sangat jauh. Ada banyak planet yang mengambang. Ini adalah galaksi tempat Big Deeper World berada. Letaknya sangat jauh dari galaksi mereka, terutama dipisahkan oleh nebula yang sangat besar. Bahkan seorang kultifator dengan tiga kalamiti Dao akan tersesat di dalamnya. Kapal surgawi menghilang. Bai Ling memimpin beberapa dari mereka ke galaksi nebula yang kosong dan tersebar di sebelah kiri. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, mereka akhirnya melihat dunia biduk. Dengan mata telanjang, tampak mirip dengan dunia kecil lainnya. Setelah masuk, spirit ki langit dan bumi tidak terlalu melimpah. Bahkan agak sepi. Karena dunia biduk berada di tepi galaksi ini, budidaya tidak begitu makmur. Namun masih ada beberapa kultifator dengan berbagai ukuran yang mewariskan ajarannya di sini. Bai Ling memimpin semua orang ke kedalaman tanah terpencil yang luas di mana hanya pegunungan yang tersisa. Kemudian, mereka memasuki bagian dalam punggung gunung yang dingin dan terpencil. Mereka menemui batasan yang dipenuhi aura kekuatan kekacauan. Melangkah ke dalam batasan, mereka melihat gua kares kuno yang besar dan dingin. Selain aura dingin dan kekuatan kekacauan yang mengerikan, yang ada di kedalaman gua kares hanyalah patung batu dan beberapa tulang putih.